temen gue, Dodi, Dodi kebot oh Dodi kebot eh gue bikin ini, di filmnya kayak konflik with me bot bola diginiin kan, terus gue gini main kejuran playground itu? eh playground ya gitu lah pokoknya terus gue ngomong apalah gue lupa gue megang bola, terus gue ngedang gitu aja sih, SMP tuh? SMP, oh enggak tuh kalo yang itu SMA, SMA 3 kelas 1 gue, tapi kalo SMPnya gue percik sama 9, gue udah ngedang udah ngedang kalo beli-beli cerita gue ya? kok jadi mau jadi jago juga? kok bisa ngasamain anjing tapi disini kultur basket gue buat tau dari Riko bahwa di masjid itu harus manggil Kak bener gak? di Indonesia sih di Indonesia oh iya 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 bener tapi gue manggil But gak apa-apa ya? Om But atau Kak But But aja lah gak suka aku lah But ntar malah yang kaku gue manggilnya D iyaa lebih parah iyaa lebih parah iyaa iyaa jangan begitu tuh ini gue mana ya? oh ini dia tapi ya dulu ya kalo misalnya liat cerita-cerita dia kayaknya tuh orangnya kaku gitu galak gitu ya masih sih orang memang banyak begitu malah orang tuh banyak bilang Budi tuh sombong Budi tuh apa ya melagu lah gitu tapi kalo lu selama lu kenal sama gue terus kenalan lama lagi deep lagi ya insya Allah sih ya bukan insya Allah emang gue gak gitu ya cuman look luarnya doang bulang dalemnya sih anjing Mama Serigalanya lebih Serigala sih Ehehe bukan anjing lah gitu kalo lu udah biasa manggilnya kak Bud sebetulnya czego yang notabene senior di dunia basketball biasanya ke pelatih Kak tuh culture gitu ya iya lu enggak emang manga gue enggak kak kayaknya lu basketball dan lu senior tuh kayaknya Dia pengen dipanggil kakak, kakak seleng Kakak seleng, kakak seleng Loh, tapi kan angkatannya Taju Oh iya nih, iya Taju lo tau? Apa nih? Pelatih Coach Oh, Taju pelatih apa? Amarhum ya? Acawala ya? Acawala, oh yang Padang, orang Padang Oh, itu saudara gue lalu Oh, itu saudara gue, kan Taju Terus siapa? Ujang Sandi Itu kan saudara bertiga Oh iya 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 Hah? Apa? Pasti ada Kalo Taju, gue bener-bener meninggal Iya bener-bener meninggal, kayaknya deh Udah di Instagram tuh Orang Sandianya bermeninggal Ya kan mungkin itu loh Tapi emang bener, bermeninggal Iya 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 Berarti, lu berada keluarga basket tuh? Apa nggak? Basket semua Semua dia telah Mbeng basket Mbak Armansa Cecep Main basket, tapi pelatih nasional juga Kakak-kakak gue yang di atas gue Ketiga Keempat Kelima tuh basket semua Tapi nggak sampe Ya basket yang klep-klep aja lah Iya 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 Baru gue Gitu Oh lu paling terakhir nih? Paling terakhir Paling terakhir gue Paling terakhir paling megang deh tuh Bukan megang sih sebenernya Amat Nomplok Paling nomplok Megang kan begini ya Ini nomplok Oh gitu Cek wala Iya Tapi cerita dari sih Dasyat juga ya Legendary Legendary Yang gue tau nih Riko juga tadi udah ngomong Lu Nombok tuh SMA Kapan gitu ya SMP SMP Kelas 3 Kelas 3 nombok tuh Nyekir Hah nyekir Itu bener tuh Ceritanya bukan urban legend berarti ya Sebenernya itu film sih mungkin masih ada kali temen gue Bukan film lah Jadi kita udah kan waktu itu zamannya come fly with me kan Ya Jordan Nah temen gue baru Baru dikasih pinjem lah Bukan beli Dikasih pinjem sama bapaknya Yaudah kita ke main-main basket di lapangan ABC lama Gitu Lapangan ABC lama itu Yaudah lah iseng-iseng main Dia bawa hadicam gitu-gituin Terus Gue kan pake sepatu kan tuh waktu itu lapangan lagi licin kan Mau ngedang-ngedang kan agak males takut kan Kaya gue buka sepatu Buka sepatu tambah licin tuh? Engga kan buka sepatu Buka pake nyeker Karena nyeker jadi gak licin Engga gak licin Gak licin Yaudah lah temen gue ide Dodi Dodi kebot Oh Dodi kebot Eh gue bikin ini di filmnya Kaya konflik with me bot Iya Bola diginiin Kan Terus gue gini Oh main ke jalan playground itu Eh playground ya gitu lah pokoknya Dek Terus Terus gue ngomong apalah gue lupa Gue megang bola Terus gue ngedang Der Gitu aja sih SMP tuh? SMP Oh enggak tuh Kalo yang itu SMA 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 Kalo Beli-beli cerita gue ya Kalo jadi mau jadi jago juga Kalo Kalo bisa ngasang main anjing Tapi kalo yang gue denger nih malahan Gatau ya itu Tunggu lo denger dari siapa? Taduh lah Ternyata cek namanya siapa? Rumahnya dimana? KTP nya apa? Yang gue denger-denger nih Bud Ya Satu-satunya orang Pembasket SMA 3 Tiga yang ngejatuhin ring tuh dulu Ringnya patah gitu Ringnya patah Kayak on itu gitu? Bukan Patah patah Wah lupa gue Di tiga nih Di tiga Di tiga Wah lupa gue Gue sih sering Yang di tiga Karena di tiga Leringnya juga agak sedikit pendek juga sih Pendek ya? Apalagi yang deket pintu masuk kan Ada 8 basket Itu pendek tuh Oh gedung barat? Situ? Enggak ya gedung gue IPS 8 Bukan di belakang Yang deket pagar itu pendek tuh Oh itu pendek ya? Pendek Pendek lah Receh lah itulah Yang belakangnya bak Ditumpukin batu Buat nahan Yang kerikil-kerikil Iya Gue lupa Kalau itu gue lupa jujur Eh kalau gue kan jujur Kalau lupa ya lupa Gitu Oh tapi nombok bener tuh ceritanya? Oh bener Bener Tapi belum bandel Oh masih Atlet banget tuh Masih perjaka ting-ting tuh Ting-ting banget SMP ting-ting ya? Ting-ting Dari SD berarti main basket tuh? Dari SD Dari kelas lima lah Kelas lima Pertama kali ngeliat Jordan beneran? Iya Enggak Jordan lah Masih eranya inilah Showtime Magic Johnson Magic Johnson sama siapa? Sama Asia Thomas Detroit lah Oh Detroit Bistone Baru masuk 93 Malah gue tau Jordan tuh Bukan 93 juga Di 95 Di 94-95 gue tau Jordan Oh Asia Thomas jago asis Masa sih era 92 Gak tau gak ngeliat Jordan? Ya kan TV Kan TV masih susah TV masih susah Bapak Eka Sultan kan kita Kamerit Masuk para bola Iya 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 That's why Waktu itu gue waktu Ya waktu SMP juga sih Waktu gue di percik Gue berteman sama Almarhum Adriguna Oh gitu Jadi every weekend tuh gue nginep disitu tuh Setowo Setowo Adriguna Setowo Iya nginep Kan dia tuh ada film-film Batu itu tuh Betamax Fais gitu kan Terus dia pun jumpa para bola Lu temannya sama Adriguna tuh waktu SMP Percik Bukan Adriguna itu Bapaknya Adriguna Adriguna Anaknya-anaknya Anaknya 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 Yang itu Yang ini Dian Itu Adeguna Itu Adeguna Indra Adegnya 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 Adriguna Nah Oh jadi Karena Sultan tuh ya Ada tuh koleksi-koleksi Ada nonton Nonton tuh Dari hari Sabtu pulang sekolah Gue udah nginep tuh Gak bawa baju Pake baju dia Tapi Tapi gak gue colong bajunya ya Itu mahal-mahal sih semua sih Tapi gue taruh Kan hari Senin sekolah lagi Ntar setelah saatnya gue baru pulang ke rumah Itu selalu tuh gitu tuh Ya itu tadi tersimpi Inspirasinya Dari video-video itu Dan kebetulan kan disana ada ring kan Abis nonton-nonton-nonton Makan Eh main yuk main 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 Nyontoh-nyontohin Ngeheng-ngeheng Gitu Dari situ tuh Jadi gue emang Tapi belajar dari mana Pertama kali kakak? Ya kalo belajar pertama kali dari Mbeng Dari lingkungan di Guntur lah Oh iya Guntur Gitu Mitra Guntur Dulu masih di bioskop ya? Ada Megaria sama Guntur Sama Guntur iya Cuma gue lebih suka di Guntur Oke Muramur dong Yang nantannya Nantannya disini nih Di apanya nih? Bang gue Metro Mini Bang gue Metro Mini Bang gue Metro Mini bener Di atas sih Di atas sih Cepe Nantannya cepe Film belum main main ding dong dulu depannya Iya Terus kalo misalnya Omai Ramahnya berantemnya menang Weee Kalo ada gansek yang disensor Wuuuuh Boleh tuh sekarang Di bioskop boleh tuh Dikluarin lah Tapi ngomong bioskop emang zaman dulu buat iklan bioskop tuh emang manual banget sih Rata-rata RT-RT dia naik BMO Saksikan lah gitu Gua sempet ngalamin tuh Manggarai tuh ya Pesisi itu Manggarai Dan dulu masih Jaman gue dulu Dulu ya Jaman gue dulu ya Waktu gue SD lah Taron lah Masih ada ini Apa? Apa kalo misalnya film yang di lapangan-lapangan tuh apa? Lear Tanja Lear Tanja Lapangan Guntur tuh masih ada Setiap hari Sabtu malem Masih ada Kalo gue di antara di lapangan Guntur ada lapangan Takuban Perahu Nah disitu tuh gua Masih ada Masih ada tuh Masih sempet sampe SMP kelas 1 abis itu udah ga ada lagi tuh Deket masjid Masjid Masih ada tuh dulu Masih ada Masuk Ya SD, SMP, main basket tuh Berarti at school udah basket tuh Tim minti deh Tim minti terus tuh Iya iya Yang lo ceritain gue di mobil Diceritanya kan deh Saking jagonya Di kelas meeting deh Kan jagonya banget SMA apa SMP? SMP di percik Oh iya Di percik Ada kakak kelas Dia ceritain aja gapapa Abi juga tau Mas Abi Oh iya Kakak kelasnya dia Kan percik isinya begitu semua kan Jago deh Angkatan gue kalah Diincer dia Cariin gue Dicariin gue sama Abi Waduh Abi ngelilingin gue kabur 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 Dan sampe pulang gue kabur Besok dicariin lagi Gara-gara jago Bukan gara-gara jago Gara-gara ngalahin kelasnya Di jago lah Ya kan poinnya gak perlu doang kan Ya poin-poin dicariin juga dong Sampai adil Tapi banyaknya gue Lagi udah nombok SMP Gila Ji per gue waktu itu Siapa yang gak Lu bisa pivot gitu gak Cih Pasan Bukan pivot Lu bisa goaltending itu gak sih Gila 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 Sampai kan gak jauh sama lu Iya beda 3 tahun Tapi 2 tahun Beda 2 tahun Beda 2 tahun Beda 2 tahun Adion SMP nya 3 juga Apa-apa tuh gue lupa SMP 3 dia Jadi SMP tuh udah Dari mulut ke mulut tuh Pak Eh ada tuh anak percik bisa nombok Iya nih Suatu ketika ada suatu kejuaraan di bulungan Percik tuh main abis sekolahnya sih Raymond Semua orang Mana nih Budi Budi Katanya sih Kak Katanya nih Pas lagi time out Lu tuh Bulungan nih Lu gak ngelewatin belakang ring Itu lu ngelewatin tengah lapangan Ringnya lu pegang Gimana caranya? Iya pegang aja lewat GAR Gitu Supaya satu stadion ngeliat dia katanya Biar JPR musuhnya SMP Kata Raymond tuh Sebenernya gak begitu juga sih Karena orang pemanasan kayak kayak di NBA deh Awal-awal Awal-awal Tapi Apa si Kevin Siapa? Siapa? Kevin Durun Bukan Kevin Durun Siapa? Vince Carter Vince Carter Sebelum main kan ritualnya kan Zet loncat megang ring Dek Dek Gitu Tapi pas sedang main Kak Lunya belum main Harusnya katornya Bener tuh Lupa gue Tapi mungkin aja Pas SMP Udah begitu Kayak lu kan Kayak gue gitu ya Iya 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 Waktu badan lu masih bagus juga sih dulu Iya Dulu Eh kita gak mau atas dulu Oh iya dong Tentu Tentu Nah pas SMA barulah SMA 3 tuh makin jadi udah Wah ini kelas kita D3 nih Salah satu kebanggaan 3 tuh Punya Budi Jordan Tapi ngomongin soal SMA Kenapa bisa dibilang Jordan Indonesia nih? Jadi 95 atau 94 itu ada kejuaran Asia di Indonesia Nah gue ikut memperkuat tim Indonesia Iya Gue paling muda disitu Nah Setiap Istilahnya setiap Warming up Itu gue ngedang ngedang Dweeng 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 Gua jelasin dulu nih Pak Enda Gua jelasin dulu nih Pak Enda Di zaman itu Timnas itu cuma satu Gak ada Kelompok umur gak ada Oh gak ada gak ada Cuma satu Timnas senior Dan dia kelas 2 SMA udah masuk Timnas Itu tadi cerita 2 SMA Jadi bukan 2 SMA Pas mau naik kelas 3 Tetep aja Kak Timnas tuh Timnas senior Timnas senior Umur 16 berarti Ya udah masuk 17 sih Iya Lu mau 17 lah 17 jalan 17 jalan 17 jalan Supaya adil ya Supaya lu gak kesel juga percayaan lu Baru lagi main di warnet Dia udah timnas Iya betul Disitu mulai Jordan Indonesia nih Iya jadi headline tuh di Kompas Jadi satu Gua lupa namanya Siapa Wartawannya Ali Budi Bermain ini Dijuluki Jordannya Indonesia Budi Jordan Bisa bermain dengan Pemain-pemain tinggi Di Asia Begitulah Gua lupa lah kurang lebih Kurang lebih kayak begitulah Nah mulai dari situlah Budi Jordan Sampai sekarang Kita ada di sini Satu hal yang gue dapet Berarti kan kalo Tapi itu Itu bukan gue yang Iniin loh Budi Jordan loh Orang gitu Orang Kalo sekarang kan emang Ya Nyari sendiri ya kaya nya Iya Dulu kan di belakangnya Hores Grand Indonesia Pasti Kecapat aja Kecapat aja ya Bukan Hore 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 aja Senang-senang aja kan Hore Main-main Hore aja Hore Hore Dia Ngelewatin Tangganya ke Jawa Lu mau buru-buru Iya mau buru-buru Ketew dong bro Iya Pasti nges Tunggu deh Dulu belum ada sosmed Sama sekali Orang lah banyak orang Pasti dari mulut ke mulut Iya Berarti emang sesanter itu Kabar lu jago ya Iya Iya Gua masuk SM3 gara-gara liat dia di TVRI TNI Pai Gua bilang sama nyokap gue Wah bunda nih Ada orang sejago ini di SMA nih Mau dong Di SMA 3 tuh Gua liat dia TVRI belum ada RCTI itu Tahun 91 Belum ada Cuma baru RCTI TVRI doang 92 iya Berarti Ada pencari bakat nih Atau gimana Ga ada Emang kan Gua kan awalnya kan dari klub Abis klub kan Popsi dulu Popsi DKI Jadi Popsi DKI Popsi Jawa Barat Popsi Ada lah gua Popsi DKI Di Popsi DKI gua juga pemain paling muda juga Hitungannya Ya tapi dengan Ya ini kata orang ya Gua kan waktu jaman gua dulu kan Gua ngejalanin Karir gua di Basri Gua jalan-jalan aja Ga mikirin gua jago gua ini Gua ga mikir-mikirin Karena gua cinta gitu Ntar gua seneng Gua Ini kata orang Ya Ya gua Permainan gua tuh beda dari yang lain Gitu Analisi satu Gitu Temen kita nih Sepupu apa Kepona ke daerah Safari Namanya Fana Oke Sepupunya Prasi Ya Bayu Fana Dia pernah namenin Om Fari Latih Fana masih SMP Kan Kak Budi pendeknya Showtime tuh Kayak Jordan Pond waktu itu Timatnya Kak Budi Pendeknya Gaya Time out Om Fari ini terkenal agak killer lah ya Yes Kak Fari, Kak Amran Sini lu Lu semua di tim Gak boleh main gaya-gaya begini Kecuali Ali Budi Manisya Gitu Masa gitu Masa Farang denger Di adil tuh Kok gini Kalau dia boleh Tapi karena emang dia memadai Maksudnya Bolanya ga apa Gak poin juga Gak poin juga Gak poin juga Ada juga yang gak poin Jadi pake Intinya smooth lah Iya 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 Cuma untuk seorang pelatih killer Itu Wow tuh Lu dia boleh nih Dapet privilege tuh Dapet privilege dia Hampir semua pelatih sih gue Alhamdulillah Eh jujur deh Bu gue kan ga pernah ngeliat Ga pernah liat lu main Iya Mainnya emang gimana sih gue Nah Terus terang nih sekalian gue Mau mempromosikan si Pai Gue memang dalam waktu dekat Mau bikin dokumentari soal Kak Budi Pai Wih Sudah tahap editing Udah tinggal finalize akhir lah Gue jadi Ngomong jadi pengamat basket Jangan ga bisa Jangan Jangan Lu di luar lapangan aja yang begini Lu rehat bawas kan Gak salah semua Bukan Lebih cocok ke ini Ke Mas Ari Sudar sendiri Atau udah kakin dong Ya Atau udah kakin dong Atau senor kita Arnold Tikwalu Iya Gue mau kayak Dari gelanggang ke gelanggang Maksa Pak Kua Udah Almarhum 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 Udah mending Udah mending Nah di dokumentri itu tuh Pai Gue dapet footage dari Rocky Padilla Gaya bermain Ali Budi Mansya Auluh 90an Ada Ada Ini iPhone gue nih Bukan Bukan Gue cuci juga Udah Kultur tiga nih Kultur tiga nih Kultur tiga Ini turun temurun nih Sama sama item Ini turun temurun nih Ini turun temurun nih Angkatan gue juga masih gitu gitu tuh Iya Gogon seringnya Iya Dan dari angkatan tuh gitu ya Bicara nih Banget Banget Angkatan gue sih Ya gitu juga Terus kalo lagi anjing-anjingnya Kalo gue gak suka sama lu Difightin Abis difightin Cerah-cerahan lagi Udah situ gitu doang Gampai begitu Udah lu kalo nyelamatnya udah fight aja berdua sih tuh Udah fight bener Udah pok 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 Udah Ketawa lagi Udah gitu dong Santai lagi Hebat tuh anak jaman dulu Gue bingung Beneran Tapi kan lagi kenceng-kencengnya gini kan Angkatan gue Engga dong Belum ya Akhirnya 90 98 udah mulai ya Udah lulus Udah lulus lah gue Udah lulus Nanti dulu nyabuk lagi nih tadi gue Film dokumentasi Bicara privilege nih gue kasih satu teaser ya Kak ya Jadi gue interview kakaknya Kak Cecep kan Pelatih Aspak sama Timnas Gitu loh Di tahun 90an itu ada pelatih Korea Asambal Mr. Kim Mr. Kim Itu yang waduh Semua pelatih look up ke dia nih Ada perdebatan nih pelatih mau ngerekrut Kak Budi Karena mainnya terlalu showtime kan Sama Kak Cecep kalo gak salah ini yang bercerita Kak Cecep sendiri Ini pelatih Korea ya Yang notabene udah Di atas Ya kalo Budi sih Terserah mau mainnya kayak gimana Yang jelas 20 tahun ke depan Indonesia gak pernah punya orang sejago dia lagi Gerr Gitu Gitu kata si pelatih Korea Karena pelatih Korea tuh suka Kak Budi Padahal pelatih Korea game mainnya strict ya Bukan Amerika Oh yang basket Yang teknik banget Yang teknik banget Textbook Textbook Iya textbook Di situ Kak Cecep bilang Ada diskusi bahwa Adelo ini bakatnya di Indonesia 20 tahun sekali keluar Ini yang kayak gini aja gue baru tau sekarang loh Baru tau sekarang Kalo misalnya Rico gak wawancen kakak gue Itu gak akan tau Gue gak akan tau Gak akan disimpen gitu aja Tapi sejarah anak jaman sekarang Langsung diposting Langsung diposting Kata ini Kisah-kisahnya kayak lu nih Pak Mirip 11-12 Kilometer jauh banget Tapi Tapi emang jago banget Enggak gini-gini gue lurusin Gue gak jago banget Enggak Enggak Gue gak jago banget Lu kan yang ngeliat kan orang Oh iya Tapi kan yang merasa gue Gua gak dibilang Gua merasa gak jago banget Yang lebih jago dari gua mungkin ada Tapi yang tadi gua bilang Gua tadi kan pernah Barusan pernah gua sebut kan Gua sebut kan Kalo gua Permainan gua Style gua beda Itu doang udah Tapi udah bilang jago enggak Kalo beda kan berarti bukan jago Berkarakter Cuman beda sendiri doang aja Tapi yang jadi pertanyaan gini Bu Kalo lu beda Kalo lu gak menghasilkan Pelati-pelati tuh gak ada yang bisa Ngebiarin lu sih sebenernya Satu itu Tapi pada saat itu kan gua gak mikirin itu Iya bener Gak ketepikiran Kalo gua memanfaatkan itu Muda main basket aja Iya Gak mikir apa-apa Iya bener Entertaining itu kali Bisa dimilang Iya Ya kayak Jordan Karena pada saat itu kan mindset gua kan ke ini Ke Magic Johnson sama Asia Thomas Pada saat itu ya Iya Tapi pas 2 tahun kemudian Baru Michael Jordan Gitu Ini lebih gila nih mainnya Kata lu gitu ya Iya Dan kebetulan emang gua dikasih talenta sama Tuhan Lompatanan gua tinggi Oh iya sih gokeh sih Gitu Dikasih talenta ya Bukannya gua talenta itu gua Pelajarin Gua pelajarin Tapi dikasih talenta itu Iya lah sampe denombok Gitu Tapi Sama kayak lu Dul Jaman dulu yang sekolah pake banding gitu Gak pernah Gak pernah Lu main gambaran tuh Gak Tapi Bicara Kerja keras ya Mungkin temen-temen ngeliat Kak Budi banyak ketawa-ketawaannya Humoris apa gitu Karena lu pernah bilang Dia gak tau dulu kita nangis-nangis Cewek paling suka cowok humoris ya Timbal Dia udah humoris tahan lama lagi Oh Durasi Dia udah humoris jago basket Ini Gitu Lu ngerti siapa Luke Longley Engga Oh iya 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 Bener gak? Bener gak? Iya 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 Tapi lu Kevin Johnson maunya Gitu Lo milih sih lo Gak boleh milih Tuhan marah kalo milih Oh dan menjerli deh Oke Dan menjerli ya Oh iya 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 Oh iya 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 Bisa 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 Menjerli ya Bisa 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 Dan menjerli Masa mau dia milih Dia di depan doang kurang gue Nyambung lagi nih Bicara kerja keras Setelah gue interview juga ya Amma kakaknya Lu Jogging di GPK Males kan kadang ya Udah umur sekitar ya Iya Dia dari lima tahun Lima tahun Jogging Itu TK loh Jogging Wih Karim aja belum tentu kok kasih Jadi dari Halimun Lima tahun Halimun keluar belok kiri kan duk ke atas Iya Itu kan jalannya masih jalan setapak kan Lewat dulu namanya Partitusnya apa? KR 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 Kamar Asia Kamar Asia Tanggul 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 Iya Kita masih jalan setapak kan Jalan lari Disuit-suitin gak? Kan pagi Pagi udah tidur dia Udah naik ke atas Sudirman udah lurus ke Senayar Iya bener-bener Sudirman Iya Kalo di KR Cowok yang jadi korban catcalling Jelas Iya Sorry sudah cewe-cewe Iya Iya Duh pangsi Nah itu pay Lima tahun Bukan lima SD Lima tahun Ngampe tempat latihan IM Lari lagi lima keliling Senayan KR KR Gua Gak mengkhianati hasil ya Kalau kata anak-anak sekarang Iya Tapi emang suka berarti Luar raga Iya Suka Dulu sebelum basket bola gua Oh bola Bola antar kampung Antar 17 Agustusnya Antar kelurahan Tapi yang gua sebel adalah Kalo dibola Setelah tanding tuh Tauran Oh iya Tarkam Taurannya bukan anak-anaknya Penontonnya Penontonnya Itu gua Gua itu males namun dari situ lah Gua mulai Ah males gua Tauran mulu ya Gitu Pulang gak tenang lah Apa gak tenang gitu ya Yaudah Kakak gua Tapi gua sebelum itu udah bisa basket Udah bisa lah Akhirnya Kakak gua bambang Udah lo main basket dari sini Gua ini ini Gua Ajarin fundamental Blablabla Yaudah Emang suka Ya sukanya sih Sebenernya suka Waktu itu pernah Tersirat Sukanya terpaksa Karena latihannya Kan capek ya Pernah nangis Pernah nangis Oh iya kenapa ya Layup nih Layup Latihan layup Kiri kanan Harus masuk 150 kali 7 tahun sesirul Ini polanya bro Iya 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 7 tahun harus masuk 150 kali Iya jadi kalo misalnya Misalnya ke 120 Gak masuk Ulang lagi ke GURRRRRRRR Gimana ga nangis Gitu tahun Sebel kan gua pulang ke rumah Ditarik lagi Balik lo ke lapangan belum selesai Amang-amang lo Iya Sampai begitu Ya jadinya begini Beneran Makanya kalo orang-orang bilang Gila ya Budi ya kalo misalnya leat Nggak ngeliat ring Ya itu emang udah Habit iya oh gitu tuh ratanya menurut gitu iya bagus skipping juga skipping 100 ke 79 mati ulang lagi itu berulang waktu awal berulang-ulang kali begitu pas udah biasa ya biasa tapi biasanya kan 3 tahun bro nah 3 tahun lo rasain aja lo 3 tahun gitu terus nah berarti disini yang dapet gue poin adalah talenta tuh sekian persen lah sisanya latihan dan disiplin bener? iya bener karena biar bagaimanapun gue juga sampai sekarang gue baru tanggung bodi sama kakak gue karena dia mungkin yang menjadikan gue seperti kemarin-kemarin mungkin bukan dia tapi awalnya ngebuild semua yang ada di gue kuda mental buat ke basketnya itu dia tapi kan kalo yang bawahnya gak ke build lo gak mungkin ke atas karena semua berawal dari bawah gak mungkin langsung ke atas sama berawal dari bawah karena dibawahnya gue udah berdarah-darah pas di atas ya gue nikmatin aja sama ya ini aja gak gede kepala aja sih tapi kalo sekarang ya kalo sekarang ya keras juga lah tapi kan ilmunya kan lebih canggih lagi sekarang kan makanya kalo gue bilang ya sorry tuh sih nih kalo anak jaman sekarang gak ada prestasi waktu jaman dulu sih goblok karena kenapa? semua kan ada disini youtube kan ada tutorial ada tutorial tutorial semua ada disini jaman gue kalo kalo pelatih salah ya kita juga masih kita gak benar dia dapet dari mana? eh dari pelatih satu-satu ilmu dari orang gue pernah nih ngelatih nih fundamental basket umur anak tujuh tahun latihan dribble gue kasih tau good saya liat di youtube gak begitu kok oh iya dia udah nonton sendiri tapi gue gak marah gue seneng enggak kalo di youtube itu itu levelnya udah disini kan kamu kembali levelnya masih disini oh gitu oh berarti caranya ya jaman sekarang iya karena punya sekolah basket juga iya apa namanya? Wario sama mas Romy Chandra wih pippernya indonesia iya di lapangan dan luar lapangan iya 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 di luarnya apaan tuh? kalo yang legend-klub-klub legend itu lo tau kan klub-klub legend iya speaker sini nih iya speaker sana iya gue kenal sama GP yang pertama kali di ambasador dia kan buka toko sama bini nya oh iya tuh ti iya dia buka toko tuh sama bini nya kenal disitu tuh masyid orang tinggi banget ya kayaknya gue pernah liat di tv deh tangannya semua muka gue cuy iya gak tinggi doang panjang besar oh bukan tangannya aja ya maksudnya wah ini nya iya 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 tapi kenapa dia dibilang pipen indonesia? eh pasangannya kamu nih eh pasangannya kamu nih oh duet duo iya kayaknya dulu kan melun sama John Stockton John Stockton iya Joe Dumars sama Isaiah Thomas iya pipen Jordan iya so asik dan kebetulan temen anda dari SMP dari SMP gua ada fotonya tuh tapi gua SMP dia SMA oh beda umur beda dia 75 ya ada fotonya lu? ada kan gua ngumpulin di documentary eh gua minta S ya boleh dong oh lu bikin dokumenter nih berarti iya udah proses tinggal real sih udah kok? udah kelar udah kelar ya tipis-tipis 10% lah gitu nah disitu disitu sebelum masuk ke nanti diceritain langsung ke Budi kan dia dipilih All Star Asia nah ini menarik nih cerita All Star Asia iya iya oh dia bisa masuk juga iya 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 tadi tahun 98 itu asal-arsianya kalo gak salah lagi bener-bener kita lagi ini kerusuhan kan tuh iya tapi di ee di during 95 sampai 97 eh 95 sampai 98 itu kan Indonesia sering ngirim tim nasnya ke luar ke juara-ke juara event internasional kan iya kalo dulu kan namanya ABC Asia Basketball championship championship itu sering tuh lagi sering-seringnya yang entah kenapa ya mungkin ya mungkin ya si FIBA Asia nya ini mau bikin kayak all-star hmm all-star Amerika NBA tapi dibikin all-starnya Asia oke tapi gue juga gak tau kalo during 4 tahun itu tuh ternyata ada yang scouting gitu ya udahlah yang pertama ngasih tau tuh Kim Hong yang punya aspak yang punya aspak oh oke gitu jadi waktu padahal waktu itu gue mau buka di aspak ya gua kalo itu kalo gak salah di PJ PRITA JAYA PRITA JAYA PRITA JAYA dia lagi meeting dimana gitu buat buat FIBA terus akhirnya di announce lah kalo FIBA Asia itu pengen bikin activity ee Asia all-star hmm nah disitu kan ada delegasinya Indonesia si Kim Hong ini kan dia nanya ke Kim Hong ini Indonesia lo siapa? gitu yang pengen lo istilahnya lo masukin lo nominasiin yaudah padahal dia kan bukan bos gue juga gitu loh bukan siapa-siapa gue bawa pada saat itu ya cuman istilahnya ee orang basket Indonesia yang ada di meeting itu aja ya delegasi lah gitu yaudah dia sebut nama gue oh ada nih Budi namanya gini 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 itu langsung tuh langsung tuh langsung maksudnya gak ada beberapa nama gak ada langsung lo ya gak ada beda waktu 1999 1999 nominasi mas Romy sama Suko Daryono hmm Suko itu Asia all-star di Filipina tapi nominasi doang oke kalo gue langsung satu nama doang grrr gitu tapi waktu nama itu di announce ke FIBA ya FIBA udah tau gue sebelumnya kan sering ikut kan iya pasti tapi balik lagi ya mungkin orang-orang gak tau juga balik lagi pada saat itu juga sebenernya gue juga bukan 5 pertama gue apa main cadangan juga hmm tapi mungkin gue yang itu tadi yang setiap gue pemanasan warming up tuh gue ngedap hmm sekalinya gue main ya itu gue beda mainnya iya lo tau gak harusnya di game itu ada yoming iya oh iya oh iya oh iya jadi ada 2 pemain Cina gak iya 2 pemain Cina gak ikut ke Asia all-star karena kenapa kan negara itu kan lagi pada pada saat itu ya lagi dingin lah lagi dingin jadi gak bisa masuk gak bisa masuk gitu digantiin sama pemain hongkong sama pemain apa ya jordani ya kalau gak salah ya nah yang pemain hongkong itu skamer sama gue oh dan noto bene kita berdua di kontrak adidas oh jadi jadi inilah nyambung tuh nyambung ngobrolan ngobrolan nyambung harusnya yoming tuh sebenernya gak nyambung juga pada saat itu bahasa Inggris gue face better kalau di kamar ngobrolnya apa-apa gue pucetau pucetau waini tapi kalau dari kacamatan gue berarti dia selevel sama yoming udah disitu gitu loh udah disitu itu pecah sih akhirnya main di Taiwan berangkat berangkat jadi jadi pas pagi gue berangkat eh enggak enggak ya dini hari gue berangkat itu siang kerusuhan hmm jadi pesawat gue tuh kalau gak salah 27 eh 28 dini hari iya kerusuhannya 27 iya eh bukan 14 14 14 menembakkan itu kita lulus-lulusan SMP itu di PDI kali enggak 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 eh pokok gue lupa pokoknya intinya gini gue berangkatnya dini hari jam 00 berapa siangnya itu kerusuhan siangnya itu kerusuhan sampai terus gitu iya iya 20 karena waktu gue diwawancara disana nanyain nanyanya bukan tentang eh lo basket lo gimana tapi negara negara gitu ada lagi gilanya apa budi joran kan dijulik oleh media indonesia karena budi disana pake adidas kobe nya asia oh iya disitu gimana tuh iya oh iya asianya malah kobe gitu iya gue pernah denger itu tapi sekilas gitu doang gimana tuh karena kobe saat itu baru masuk NBA juga dan gue pake nomor 8 adidas nomor 8 dan saya pake nomor 8 nomor 8 ada buktinya kostumnya gue pake nomor 8 kok kurang bisa 2 orang dapet jordan sama kobe kan asia sama indonesia julukannya beda beda itu kan julukan doang bro julukan doang digitu dia mau gue gimana tom gugliota nya indonesia kenal tuh kenal kristian letner nya indonesia kristian letner bener bener gue dulu juga suka basket karena kan bener gue dulu basket dari kolmen nya dari kolmen nya indonesia gue tuh teri cuming itu teri cuming kendal gil bukan teri cuming ya tapi dulu menurut gue basket tuh luarga rakyat setiap pohon mati ada pantekan papan dulu iya bener bener gue kecil iya iya bener bener bola, bulu tangkis, basket setiap sudut tuh ada ring basket makanya gue jadi suka basket ngumpulin kartu basket segala macem gitu kalo zaman sekarang kan susah loh mau begitu kan semua udah hiburan di satu itu doang di satu ini doang nih hiburannya iya tinggal gini-gini doang di kamar mall tapi pertanyaan gue kenapa basket sekarang sekarang seakan-akan kayak luarga mahal dulu kayak luarga rakyat iya gua gak tau juga sih sebenernya tapi gak juga sih masih banyak sih dulu masih banyak juga maksudnya yang menengah kebawah suka basket tuh malah kalo average nya pemain-pemain yang jadi di indonesia adalah keluarga menengah kebawah bukan menengah keatas oke soalnya kan kita liat Filipin bahasanya luarga gang bener gak? iya iya malah pemain-pemain top Filipin itu mereka keluarga orang miskin semua bukan miskin banget maksudnya yang menengah kebawah itu gua liat video lu tuh yang Filipin digang yang digang gede yang toprock boleh itu main gitu gak full itu bukan streetball sih sebenernya apa-apa lebih add back down masa ya masa main top tapi gak ada yang marah ya gak ada yang marah gak ada yang marah tapi di Filipin juga begitu waktu di profesionalnya atau di NCAA atau di apa lu di sikat-sikatnya yaudah udah kebiasa dah dulu biasa part of the game iya part of the game apa yang mungkin itu yang bisa bikin Filipin maju secara basket iya budayanya iya budaya ya karena jajahan Amerika yang gua tau iya miniaturnya NBA kan udah ada di Filipin miniatur ya miniatur NBA apa pertama kali liga di Asia itu yang ngikutin penaturan NBA dari segi panjang lapangan lah 3 point lah apa-apa itu NBA apa PBA oh Filipin itu kalau misalnya dulu jamannya dulu Cina atau kita masih begini ya ininya ya apanya 3 point garis apa free throw-nya free throw-nya begini iya begini iya begini dia duluan begini duluan iya dulu begini bener lu liat aja nih buka youtube buka 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 iya iya dia duluan begini sama di era 90-an media televisi lebih mengangkat basket dibanding bola gua inget saat itu Liga Inggris baru masuk tahun 96 lupa gue jadi media TV lebih mengangkat NBA dulu Pak Ekal menurut gue betul betul itu faktor juga dong jadi ke Brand Wars oh basket 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 ditambah ada lahirnya Budi jadi magnetnya banyak tapi bola 80-an udah kok enggak tapi di TV yang ngejar tahun 90-an yang ngejar NBA dulu yang ngejar ada inside staff kita bola pertama Liga Itali coy iya Liga Itali enggak karena gue inget banget dulu gue nonton bareng bokap gue bola Pial Dunia tahun 80-an akhir enggak yang ngejar yang ngejar iya yang liganya ngejar iya iya NBA inside staff amat rasat tapi lu sebagai yang bukan anak basket nih Pak Ali Budi Mansa nyampe ke kuping lu enggak? nyampe 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 pintu nyampe depan rumah ketok-ketok iya wah kabut nih hati aja yuk sayang gue nih gitu gak aku tuh jangkuin nih si bisa tuh si bisa tuh basket gue begitu ya nah ini salah satu yang gue penasaran kehidupan lu di tiga gimana ya sebagai kakak kelas gitu ini dulu tiga gimana sih yang kata lu? jujur gue di tiga gak bergaul gak bergaul terlalu jaman gue kan anak tongkrongan semua kan lembang tanjung jambu jambu ya apalah gue enggak tapi semuanya gue temenin gue temen-temen karena tadi gue bilang kan dari gue bilang dua SMA mau masuk tiga SMA tuh gue udah ke peliti masional jadi abis di luar sana tuh jadi abis di luar sana tuh banyak tc tcnya tuh bukan seminggu dua ming tcnya tuh kadang 8 bulan tc masih tc? di SMA gak apa-apa ya? training center di SMA nya gak apa-apa tuh lu cabut gitu iya secara patah hair iya juga sih iya patah hair kita masih diajar patah hair lah patah hair sama kambeng CS iya bud sini bud apa pak? jalan lo salah nih raport lo isi sendiri gerrrr jalan gitu cheers dulu dong cheers oh bener bener patah hair thank you pak sukses disana pak bupati pak respect patah hair respect lu gua teambon sekarang nih mukanya sampe mirip Andri Hyadusa bener arismatik dia bupati di kepulauan apa sih? Faru bukan enggak di kepulauan apa tapi bukan di Ambonnya dia kepulauan apa ya? gitu Pak Ud pernah bilang sama gue sekolah jarang nih basket terus dia lagi bosen nih mata pelajaran apa gitu di kantin? enggak, shoot shootan boleh, boleh, boleh kan keliatan, dia kalau di 3 lu shoot shootan tuh jangan salah loh ini lapangan basket itu kelas gue nih disini, kan kaca keliatan itu IP selapan lu tuh IP! bahkan guru-guru kayaknya lewat, bud mau minum gak? iya kaca Pak Ud jadi dia gak pamit Pak Ud tuh guru olahraga kita meskipun kita gak seperti ajar sama Pak Ud gue gak, iya gue gak eh gue gak, gue gak, gue gak jadi gak apa-apa, kalau lu boleh kan telat dong, telat telat biasanya di, gak boleh dong, gak boleh masuk telatan telat ya gue masuk aja telat pak maaf ya, yaudah masuk aja berarti banyak yang ngiriya malu dong enggak sih, enggak, gue gak ngeliat itu sih gak ngeliat itu, gak ada yang ngiri sih banyaknya sebel gak malu? enggak aja malah anak-anak basket gue kelas satu ini gue kelas satu aja, gue lima pertama tapi gak ada kakak-kakak kelas gue kayak Sandi, kayak siapa ya gak ada sih gak ada kalau gue bilang kakak kelas juga udah mengidolakan dia gak ada sih jadi kayak, oh gue seneng nih gak ada sih, gak ada gak ada malah jujur, malah gue yang dilindungin udah rockstar udah iya sih udah rockstar udah rockstar, udah susah tuh penataran aja gue gak pernah disentuh cuma Chris Dayanti doang nyentuh gue pokok kelas lo sobat ketemu ya? ketempat oh ini yang jago nih main basket, hal ibu di mansyah gue lagi abis sholat dong sebelahnya Anang kan? belom Anang belom Anang belom Anang belom Anang habis sholat ngumpul lo, kalau ibu di mansyah lo lo katanya jago basket ya lo, pegang ring lantungan ah kak, jangan gitu lah kak ya lo pegang kalo lo jago basket kak versi yang nanti? yaudah, gue loncat lah pake sendal oh iya lo anak basket lo ya bener bener lo anak basket yaudah, turun 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 ya arti siapa aja ha? Tei Vanga kali lo ya? wanda hamidah apanya nih? yang angkatan kelas atau angkatan lo yang jadi tokoh lah sekarang atau artis iya Chris Dayanti kok kalo supaya dicoba udah out ya sebenernya maksudnya udah lulus lu masuk dia lulus kan? Dina Lorenza dina Lorenza capek 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 ya wanda hamidah itu gak wala-wala ya angkatan gua oh iya Tia Tia Ivanka kan Tia Ivanka angkatan gua iya gapapa, angkatan lo juga kan? Tia Ivanka sama sama ini Onami dah tapi sebenernya kan gue diangkat diatas dia gue kan 94 kan gue ga lulus gue ga lulus di Percih ga lulus tindak ke 9 SMP 9 pegang sana abis itu baru ke 3 oke gitu tapi gue 94 Tia Ivanka sih idola sih ya engga kalo lu jadi dia sih lu beda lu sombong pasti lu kalo lu jago banget tapi lu sombong ga dulu? engga engga dia maksudnya emang begini pak ya dari dulu gua gak sombong tapi orang-orang bilang sombong tapi kan kalo lu kenal gua lebih jauh gua ga engga 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 berarti cewek gampang dong nyari dulu SMA gua ga kepikiran dulu gampang 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 pulang sekolah pulang sekolah atau main basket pulang sekolah pulang ke rumah abis pulang ke rumah jam 4 balik ke SMA 3 main basket pulang lagi udah gitu doang kecuali kecuali buat aja mau ke Tanjung buat aja mau ke Lembang ya gue ikut padahal antara Lembang sama Tanjung kan kadang-kadang berantem kan iya 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 ya gue ada disitu ya lu berantem berantem ya cuma nongkrong kok nongkrong biasa gitu ini cabut ga dimarahin kok lu dimarahin pas cabut karna jago punya prestasi gua ga ada si Viala buat SMA 3 gua ga punya tapi jaman-jamannya cabut apa manja pakar iya gue lah ngalamin juga belakang ngalamin yang munculnya di Pobas itu pacar lu ga dulu? ya siapa nah ada fun fact dong satu biar sejordan jordanya dia iya dia pernah kalah sekali SMA 3 pernah kalah karna 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 mas kade? bukan sebab kalahnya yang lu ditonton sama 6 6 6 5 cewek gua dateng semua gerr dia grogi ga maksudnya 5 jalan bareng iya dia punya pacar 5 mau ngelabrak ngelabrak kamu dateng gokil sih dia ga fokus jadi kalah gokil ya gimana bener ya harta tatah wanita tuh bener ya tapi abis udah selesai lu cabut gue langsung lewat belakang tuh 5 gimana nih maksudnya gua ga tau ya waktu itu kan stack pick up kan emang lagi booming kan stack pick up lagi booming jadi orang-orang ga hanya nonton basket disitu ada entertain ada musik ada apa yaudah pas gua main gua juga ga nyuruh mereka dateng nonton gue dong engga gue diem aja main aja dia pacarin semua iya garroo nah tunggu tunggu nih 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 gua masih biung nih tapi ga ada anak 3 ya oh lu wah oh lu lebih suka gua ga pernah pacarin sama anak 3 ga pernah yang gua mau tanya adalah masing-masing cewek itu tau pernah tau engga oh engga akhirnya tau akhirnya makanya dateng bareng tuh akhirnya makanya dateng bareng oh bukan dateng bareng maksudnya dateng mbak dateng nonton gue tapi satu sama lain ga ada yang kenal iya ga ada yang kenal tapi akhirnya kenalan semua 10 tahun kemudian tau waaay tunggu deh ini yang gue masih belum dapet deh lu kan sibuk tuh akan ke basketan lu lu pacarin 5 kan waktunya susah tuh ya kan dia nyamperin gue bukan gue nyamperin apa gue nyamperin dia di jordan pak oh engga ga kepikiran gitu juga ya emang gitu ya gitu aja gitu ya kalo misal mau pacarin dia nyamperin gue ke tempat tc kita nonton ya udah kan cuma nonton gitu doang kan ya gitu-gitu aja sih sebenernya telpon kan dulu udah ada telpon kan telpon tapi dia telpon rumah gue telpon hotel kan telpon-telpon belum ada handphone paling pager belum ada oyo juga gitu langsung lah masak oyo jam 8 malem ya aku call pejatin ini nih ya udah ketumbuin di di apa di kamar telpon ngobrol lebih banyak gitu makanya gak ketahuan kan gitu sorry ya tapi tapi emang zaman dulu sih emang lebih gampang sih kayaknya ya kalo yang masalah kayak gitu-gitunya ya walaupun gue gak bisa juga tapi gitu iya tapi gue gue tekanin disini gue gak sebajingan istilahnya gue pake gue tinggal enggak karena gue belum sampe ketaraf pake-pakean gitu MLML-an oh belum ketaraf itu belum ketaraf itu ponyet lah ya cinta-cinta ponyet gitu ya belum ketaraf itu gue oke gitu jadi karma gue dikit ada tapi dikit terus yang bikin lo kepikiran jadi kalah apakah kalo mereka udah saling kenal gue pikir tuh mereka mau ngelabrak lo iya jangan-jangan ki yang anki gitu lo lagi main anjing dia dateng eh anjing dia dateng eh dia dateng eh dia dateng ya iya iya lah langsung setelah itu langsung cabut gue langsung pelatih mau beli dodi do tunggu depan do iya 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 pelatih tau gak gara-gara itu? enggak enggak berarti anak tiga gak berpacaran? dia anak tiga gak pernah sih ya oh ada-ada ada tapi cuma gitu-gitu doang tia-tia ada tia 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 enggak bukan di Evanka ada tia ada tia dia tau lah ada cuman bukan pacaran yang berpacaran ya cuman gimana sih pacaran dulu karena nongkrong kan sebelum sekolah nongkrong mana dulu baru sekolah gitu iya 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 cinta monyet ya cinta monyet lah intinya gue waktu SMA cinta monyet lah eh dulu di Evanka gimana tuh sama wadah Hamidah emang udah jadi primadona? iya oh gitu ya tapi gue juga gak waktu dulu gak tertarik juga sama mereka ya enggak emang ya enggak enggak sih ya kan preferensi biarnya masing-masing orang beda 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 kita kadang-kadang liat orang yang cantik banget kayak biasa aja buat kita gitu iya gitu tapi kalo sebagai laki-laki bilang dia cakep gak pada saat itu? wuih cakep cuman gue ngukur baju di badan bro gak punya mobil tapi dengan gelar Budi Joren sih ya mobil gak ada sih ya iiii baru aja pacar aja dulu seminggu lah kalau kata warna iya iya lu sebagai look long dini Indonesia gak boleh gitu iya gua juga sempet udah nolak eh gitu apa lu jadi kayak asli anjing masa pengen jadi rockstar juga kagak 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 berarti privilege dispensasi sekolah udah pasti tuh? udah pasti eh pergaulan udah pasti udah pasti iya gak diterima sana sini alhamdulillah di gencet udah enggak enggak karena kan tiga terkenalnya gencet-gencet iya cuman Chris Dayanti doang gencet gue itu suruh suruh kenalan aja tuh kali ya perkenalan ya tapi jujur pada saat itu gue juga gak tau itu Chris Dayanti siapa pada saat itu belum ya iya iya memang belum tapi udah asia bagus ya udah asia bagus tapi gue belum tau siapa dia masuk perbanas nih Pak enggak kelas 1 eh saya udah main sama anak perbanas kelas 2 kelas 2 kelas 2 nongkrong di perbanas level pergaulannya udah waduh nginep di kos-kosak gao ke mana eboni bareng fire fire kelas hari hari minggu minggu sore iya sama mereka-mereka kelas 2 gue udah di perbanas udah maksudnya nongkrong sama anak-anak perbanas intinya pertama nongkrong sama anak basket yang kuliah di perbanas iya nongkrong di warung lah nongkrong nginep di kos-kosannya di temen-temen gue disana lama-lama enak perbanas iya masuk perbanas ebon gitu makanya waktu pertama-tama mengenal dunia-dunia bla 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 ya gue berduan sebenernya hehehe tapi itu gue gue lakuin pada gue bener-bener off season off season tuh ga ada ga ada aktivitas nasional atau itu ga ada gue lakuin tuh juru jaman muda kenakalan remaja aku itu wah banyak lah ya ya jujur ini bebas kan bebas tapi kita ngomongin masa lalu iya masa lalu ya ikan lah apalah minum lah apalah ya iya gue lakuin tempat tempat stadium coi stadium coi stadium keras gue tapi sepanjang gajah ada usaha yang urusan lah udahlah udahlah sampe yang terkecil apa tuh namanya tuh pujasera juga gue yang pernah PS singkatannya PS pujasera pujasera dulu ini masih berapa sih jamannya 70-90 ya lupa gue gocap lah gue pernah ngerasain sih 80 heis atlanta orang gue pernah gadein jam gue disitu iya gue ambil 8 dong nih jam gue besok gue ini kkkkkkkkkk tapi udah dateng lagi kkkkkk anjjjjjlo gue ucap ya iya sekarang berarti coi pasaran kenapa gade? yang gue tau ya Ciekkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk juhuuuuu iya sekarang udah 750 ribu oh gitu tau persis sih harganya Oh, itu lo liat di media kali ya? Iya, iya, iya Dari... Gak mungkin ada yang DM, ada Whatsapp Sekarang harganya segini loh Iya Nambil banyak, gue kasih diskon nih Iya Nambil 30, yaudah Tangan pertama nih Iya Homemade nih, homemade Iya Ngecapin pake pulpen Iya bener-bener, tapi bener Kalo jaman dulu tuh ngecapin pake pulpen Iya Homemade, homemade Dan rata-rata Itu obat lembek Kalo homemade Karena dia belum maksimal Belum maksimal jadinya udah dijualin Karena yang bagus keras kan Iya Buru-buru Buru-buru Gak sabar Jadi aktivitasnya gak terlalu yang gimana-gimana juga Tapi bener gak? Disitu tuh, jaman itu tuh Peraturan masih Bener Gak kayak sekarang ya Boko-boko Boko-boko Oh iya iya Bener kan ya? Bener-bener Kalo gak salah Ganja itu baru dikatakan ilegal Tahun berapa itu? Ada-ada Itu mana itu? 2002 Iya 2002 Yang dikatakan ilegal ya? Yes, 2002 Jadi Golongan Eh kelas 1 ya? Kelas 1 Kalo sabu lu Sabu Itu? Sabu mandi Sabu mandi Sabu waktu itu masih urutan ketiga Tapi begitu 2010 kesini Dia udah sama pak Gele Udah jadi satu semua Iya heroine Iya CC nya sama tuh ya Iya udah sama CC nya 3000 CC Pasingan Nah berarti lu kan dulu main sama Ibarang kata sama abang-abangan terus ya Iya Yang jauh lebih tua sama lu kan Banyak yang begitu Jadi lu udah mengenal dunia itu Sebelum waktunya tuh ya Betul Yang dimana-mana Lu udah berhenti orang-orang baru mulai Kata lah Iya bener Malah ada kemarin Iya baru Waktu gua udah bener-bener udah Low deh Udah low Temen gua baru bandel Udah kan kita gezet Karaoke Ini bla 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 Kita cuma sebatas Sejak jam 3 sampe jam 10 jam 11 Udah Tidur lah Pulang tidur Doi minta nambah lo Menambah dalam artinya Minta ke suatu tempat lagi gitu Nyambung lagi Lanjut Kan udah bukan jam 1 lagi ya Lo kemana aja lu Dulu kalo gua begini-gini lu bilang Bud Ini kan ga bener Ini kan ini Ini lo itil Aduh Bud Oh ngenak juga Iya sekarang lu bilang gitu dulu dulu Lo ceramahin gue Kalo sekarang nih Kan kita tahun depan mau 40 nih Bud Sekarang tuh udah mulai masuk di fase Dimajuin jamnya Iya Jam 4 udah mulai minum Iya Jam 8 udah Udah balik udah tidur Gue coba begitu Gue coba begitu Gue coba begitu Tapi hidupan Jakarta Pergaulan Jakarta Tahun 90an pertengahan tuh gimana sih Iya Hidupan malamnya Iya Banyak nongkrong sih sebenernya sih Tapi waktu 90an kan Gue belum terlalu 90an kan juga belum ada stadium tuh Belum 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 Masih Ebony lah Ebony Topaz Terus Apa tuh namanya Fire Udah ada Fire udah ada Fire udah ada Fire udah ada Ya masih Kalo gue sih masih nongkrong 90an gue masih nongkrong Masih nongkrong Gue nongkrong di Mente Iya Kemarin gue meeting sama Ada sebuah I.O lah Lu tiga juga Far Iya tuh dulu Ali Budi Aku ceritain tuh Yang bener lu ceritanya kayak gitu gue Hehehe Tapi pada saat itu gue Nongkrongnya juga bukan nongkrong Anak utama Engga Cuman kayak Minggel aja Sama almarhum UJ Ustaz Jeffrey Terus sama Gugun Gondrong Gugun Gondrong tuh Wah dulu megang dia Megang bener Gung sehat ya Gung ya Gung Gila Gila Dia biarpun keadaannya sekarang lagi gak Baik lah ya The Jack Pendiri 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 Dulu gue inget banget Gugun Gondrong tuh masuk majalah Modo pertama kali Cover gue yang mukanya bukan Blasteran ya Yang Indonesia banget gitu Oh iya dia Dia tuh Gugun Gondrong tuh Gila Gugun Gondrong sih Dulu pergaulan megang juga dia Megang banget Megang banget Sampai ke potlot-potlot kan rumahnya deket Iya Oh iya bener Bentar 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 Lampang Gila model Indonesia Gugun Gondrong Kok masih garuk-garuk aja tadi Di topik Bali kayaknya Lu gak sabar ke Bali Gini gini sendiri Eh tapi serius nih kita jadiin nih Jadiin ya Jadiin nih Jadi Pokoknya gak ada yang boleh bawa Apa? Itu Iya 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 Guus setuju Pacar Sama istri Iyi Berseru cowok aja Setuju kan lu Iya kadang kita kesana Gapapa Gapapa bisa Tadi gue gini Yes Tapi kan disini juga bukan yang bengal-bengal juga Enggal lah Kita udah Enggal 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 Juga istilahnya pengen Lebih dewasa dari mereka Gua juga gak pengen istilahnya Ngikutin alur mereka Tapi dibuat-buat Iya 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 Ngerti gak? Ngerti gak? Ngerti alur mereka nih tapi dibuat-buat Enggak? Jadi diri gue sendiri aja Kayak kalau gue anak kecil ya gue anak kecil Gue dicela-cela dicencengin Yaudah gue ketawa-ketawa aja Biasanya kan yang paling kecil kan digituin Ya kalau gue pernah ditelanjangin Gimana? Pernah telanjangin gue Tiga kan terkenalnya senioritas Apalagi di atas-atas kita termasuk angkatan ini kan? Iya bener Bener gak? Bener bener Di angkatan gue udah ngetelanjangin Oh iya iya Pasti kejadian tuh ya di angkatan gue Kejadian? Tapi gak pernah ke gue Kok temen lu lah Iya ketemen gue Iya Ya mungkin Iya gak tau juga ya Ini pemikiran gue aja Mungkin mereka-mereka itu segen juga Karena ada sosok kakak gue juga kan Kedeketan kakak gue sama Pak Tahir lagi Gitu kan Ya mungkin mungkin ya Tapi so far gue gak pernah Alhamdulillah gak pernah mempergunakan si kakak gue sama Pak Tahir Ya bergaul-bergaul aja Ada gak temen-temen yang gini Misalnya ada masalah sama kakak kelas Minta tolong emang lu Bo tolongin gue dong Banyak gue yakin Ya gak pernah lah orang gua ngomong gak pernah sekolah Kok gimana Lo gimana minta tolong Sekolah cucutan Bo tolongin gue gini Lah kan gue lagi tese Lah gimana ngomonginnya Ya bener emang gak pernah Gapernah Tapi di angkatan kita tuh gak ada yang kayak Kabut ya Ada gak anak basket ya POPO POPO sama Gila Lo mau WCW gila jaman dulu Main tumit no ankle kemarin POPO sempet tuh Yang tese-tese gitu Sempet tuh gak sesering dia Tapi POPO sempet Isi tasnya itu cuma bola sama anduk Oh pernah ya POPO Pernah juga ya POPO ya Dan kita kembali dia gak ikut Oh emang gak ikut ya POPO gak ikut kembali Tapi masih kalah Masalah gue S-kul gue sewe Kan angkatan kita ada ring Waktu dia X-ko lu apa? Band gue Band Basket Basket Iya band Tapi dia Tapi dia sempet Sekali ngerasain Masuk gue Jersi Jersi Sempet main di bulungan sempet Tapi kalo cabut dimarahin sih Gak kayak kaburi Gimana gitu Apa? Mendali gue apaan Dia sempet sekali pake jersi Tapi karena Gunia hitam narkoba Dia tidak diterima lagi Terima sekali Aduh Aduh Dia harus bedain ya Gatian Lagi free Lagi free Disiplinnya disitu ya Iya 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 Lu kaba belasan sih Semua disamain Iya lu Gila Gila Berarti emang disiplin itu perlu ya Kalo sebagai Oh iya perlu Sampai Sampai sekarang Gue ngomong sama kalian bertiga Yang namanya basket Atau olahraga apapun Ya ataupun loh Karir apapun itu Ya disiplin Sama Konsisten Itu aja Kalo gue Waktu jaman itu Ya udah disiplin sama konsisten Tapi gue gak Gue gak meng-create Emang udah begitu aja Gitu Karena dulu kan referensi kan gak ada Kalo jaman sekarang kan Denger film Emang udah way of life aja ya Ya gitu Cuk ya ini apa sih Kenapa sih gila biar kalian Biar kita cistel lah Biar kita cistel lah Oh iya Oh iya Oh iya Oh iya Way of life artinya Jalanin dulu Bersatu kita teguh berceraihan Oh iya itu binekan teralihkan Panjang banget Gimana itu privilege banyak banget Iya itu masalah main sejutan Boleh Tapi pernah gak lo ketemu satu orang yang sok-sok trastok Oh lo Zaman dulu gak ada trastok Gak ada ya Kalo pukul pukul aja di tempat Ya kayak gue Tapi dulu lebih fair ya Lebih fair Kayak gue nih dulu nih Temperamen tapi baik Sama Kiki Oh lu temperamen Oh di lapangan Di lapangan Temperamennya gimana ya Iya Gak bisa dibikin panas aja Makanya itu kelemahan gue dulu Kelemahan gue Makanya dulu Ini kata orang-orang ya Mau ngejatuhin lo tuh harus bikin panas Iya Sikut-sikutin Panas udah udah mulai Ini lah gue Bener itu bener Masih tuh gak ada kartu merah sih Tentacle fall Tentacle fall Tentacle fall Tentacle fall dua kali fall out Reject Reject Oh gak boleh main Gak boleh Keluar dari stadion Kayak kartu merah Ya dari stadion malah dia Gak dong Gak deh dari bangku cadangan Keluar dari keluarga lah Jauh banget Jauh banget Jauh banget Lo pernah tentacle fall Pernah Gak boleh main Oh bukan tentacle Kalo di reject Di reject tuh keluar Langsung dapet apa Hukuman Bayar sama Dua Oh selama setahun deh gak boleh main gue Pernah lo? Pernah Gagar apa itu? Berantem lagi Gigi Susi loh Anjing Gigi Susi Panasya Panasya Oh school juga Kencah ini sih kan? Kayaknya biasa lah Sikut-sikutan biasa Nah udah Gak ada babi gue bebo Di tempat gue pukul Buat nih Pas sebut tadi kan? Iya Tapi pas udah di locker di luar Yaudah kita ke toko-toko aja Ki sorry Ki Tadi gue Gak apa-apa Yaudah gitu aja Yaudah Tapi kan kejadian di locker atau di luar Sebelum kita kembali ke hotel Masuk ke bus kan Orang gak ada yang tau Sekarang Iya Tapi orang-orang yang pemain-pemainan tau Kalo kita tetep toko-toko orang Gitu Oh gitu ya kalo atlet ya Kalo di luar Di belakang mah ini ya Iya Apalagi waktu itu Gue di Surabaya Di CL Apa? Pacific Cup Pelita Jaya Lawan Bineka Pukul-pukulan Gue Di lapangan Pukul-pukulan Kecuali waktu itu kalo salah ada Mbeng kan Mbeng tapi waktu ngelati IM Hmm Gue pukul-pukulan Pukul-pukulan Loli lagi dimana Gue nyari yang lain Pas udah mau Semuanya udah mau ngejar ke gue Mbeng lagi Mbeng mungkin dari penonton mau nyamperin gue kali Karena gue udah mau digini Akhirnya gue ke belakang Mbeng aja Udah gak ada yang berani sentuh Gokil Gitu Bener pukul-pukulan Bener pukul-pukulan Bukan dorong-dorongan gini Bukan gitu Bukan Bukul-bukul 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 Ii Bener pukul-pukulan Bener pukul-pukulan Oh pernah kartu merah Ibar kata lu ya Iya Rejek rejek Gapain setahun tuh Setahun Terus latihan terus aja gitu Gapain Denda berapa Ya kalo dulu denda 2 juta lah kalo gak salah Dulu udah gede Iya Yang bayar klub tapi kan Gue lah Lu yang bayar? Ya gue lah Potong gaji Era-eranya licuitek Cui deh tau juga dia Ya Li apa? Licuitek Cui? Ciitek Iya bener-bener Bener Anaknya siapa sekarang? Siapa tuh Kevin ya? Kevin ya? Kevin ya Iya bener-bener Yang center itu Iya-iya bener-bener Tau-tau dia tau Agak sedikit salah tapi Maksudnya bener Maksudnya bener Sebutkan Beberapa pemain old school Indonesia Coba Tau deh Coba di gimana Bali dulu Bali 1 Triadiana Adiloka Oke Boleh juga Joko Yes Romy Chandra Yes 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 Bener Bener Hakim Rahman Hakim Rahman Bener Lu keepin dengan tuan Bener Berarti Nanti ke Bali Kecuali tiket pesawat sama hotel Semua aman Wah Hehehe 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 Lu komen favorit siapa dah? Indonesia Kau jama Jangan gue Jangan gue Jangan gue yang lain Gue kenal basket Indonesia jujur ya Eranya Bobby Park Ya itu Iya Iya Tapi gue gak Bobby Park Iya iya Bobby Park asing Lokal Eh lokal Lokal siapa ya? Kalo import kan pasti kan ini kan Uzbek sama Size Bukan Bukan Beda Bukan Alibun masa dulu masih DM Iya masih DM Jangan gue lah Jangan gue lah Jangan gue lah Yang lain Yang lain Siapa ya gue M Rifki M Rifki Mainnya biasa tapi poin mulu Duetnya dia sama F Rinaldo Diapa iya? Iduh Aduh itu 9 M Rifki Nomornya Eh M Rifki 7 Waktu di Ashabah Ashabah M Rifki 7 kan ya? Iya 7 Bener 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 Buzzer bitter Bener Oh 9 Triathiana malah Bener bener Sabi 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 Bener 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 Gitu tau Gue Aspak dulu Lo Aspak lo Gue pendukung Aspak Aspak tuh Jakarta ya? Jakarta Jakarta Aspak Jakarta IM Jakarta IM Jakarta Ditanya Jakarta Paling lama tuh IM Oh Paling lama tuh IM CLS Itu paling lama Klub paling lama CLS Jakarta Selamanya ya? Gak maksudnya paling lama Di Liga Profesional Gue pertama pada saat itu IM sama CLS Sama Pacific Pasifik Pasifik Surabaya Pasifik Surabaya Bandung Panasya Bandung Panasya Atex dulu Jadi sekarang klub yang paling tua nih Di Liga IBL Indonesia nih Pasifik Surabaya Surabaya Paling tua Panasya Indosintek Kau udah gak ada Tapi kan kalau Panasya Indosintek Kalau dibikin berevolusi kan Garuda ya sekarang Garuda sekarang Parawira Parawira sekarang dia gitu ya Satria apa ya? Satria apa ya? Satria muda Jakarta 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 ya Kalo punya Pak Erick Thohir Wih Satria muda Dia emang Pak Erick Thohir suka basket ya Suka Dulu manajer Timnas Oh gitu? Waktu 2000 di Malaysia Perak pertama Oh Pak Erick Thohir tuh Bukan yang Brunei ya? Engga Perak pertama Malaysia Brunei itu Perunggu Waktu itu gue Ya 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 Tapi sebelum kemarin yang basket Indonesia menang sama Filipina tuh Kita pernah kan ya? Emas ya? Engga bukan emas Jadi kita Siaba Siaba itu adalah Isalnya Siapa aja caranya? Kualifikasi Buat kejualan Asia Oh Namanya Siaba Nah kita ngarein Filipina di Surabaya tahun 96 Oh oke 96 tuh ya 96 Tapi gue gak ada disitu Tapi nama gue sebenernya waktu Waktu seleksi nama gue ada Tapi gue ngundurin diri Kenapa ya? Karena pada saat itu gue Apa ya? Lagi boring-boringnya bro Jadi kalo gue paksain Ada juga ya masa kayak gitunya lo ya? Ada Itu lo gue lagi boring-boringnya Jadi kalo gue paksain daripada gue Pada jelek Bukan main jelek Gue merugikan lah Merugikan tim Mendingan gue gak usah Gitu Tapi Pada saat itu Perwakilan Adidas masih ada Mas Romy Hmm Tapi gue tetep Tetep dikirim ke Surabaya pada saat itu buat nonton Gitu Gile Dengan keterbatasan informasi Internet bahkan belum ada Bisa kayak gitu ya dulu ya? Bisa Bisa Sebenernya sih Lebih gokilan Ya bunga Eh sorry sorry Sebenernya gak membeda-bedain Enggak Mengotak-otakin Lebih gila dulu sih sebenernya nonton orang sih Daripada sekarang Kalau sekarang kan Antusiasmenya ya? Iya Kalau sekarang mungkin kan Udah lah mendingan gue nonton streaming Daripada kelapangan Oh iya 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 Nanti Youtube juga ada Iya 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 bener-bener bener Oh itu pengaruh sih Pengaruh sih Dulu kan Kita yang keramaiannya tuh seneng banget tuh Yang penting rame lagi deh Yang ramai Ya langsung jauh-jauh Ya gue sih gak sombong Waktu jaman gue SMA nonton di bulungan Itu sampe ke garis-garis out bro Penonton ya? Wih Ke garis-garis out Lesehan di bawah Lesehan duduk Beneran Antara SMA Pulangnya berantem IBL juga pas Pernah Apa BTK ya kan? Pernah Yang di hall A Sampai ke bawah Sampai ke bawah-bawah Gila Bener Sampai segitunya Kau Bineka tuh solo dulu Cik lah Cik lah dijelasin Iya 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 bener Bener Cuman maksudnya apa gue gak tau ya Engga gue mau battlin dia aja Oh Yaudah lo rap-rapetal aja berdua Siapakah Pemain Iconic Bineka Ipe King Day Loli Loli bukan Pacific ya Bineka Bineka Ini Bineka bener-bener Street tax Malah King Day sebelum ke Bineka dia di Pacific Salah lo Salah salah Kurang Kurang Loli pake bando Iya Iya bener-bener Pernah Pas gondrong Iya bener Cidinya disyukur Cidinya abis nih Skin dalem Ciri-cirinya Bener-bener Tanya bener-bener Tanya bener-bener Bener-bener Siapa kan nama asli Loli Ngerti Imade Iya bener Jangan lo die-e Oh die-e Gatau deh gak tau Lari Bali deh Hah? Bali kan? Iya lah Imade Iba Diana Iya bener Tau Eh yang ngondrong sama basket yang dari Bali Yang ngondrong? Ya itu loh Loli Oh Loli bener deh Ya si Tri juga gondrong sih Tri juga gondrong Tri juga gondrong Tri juga gondrong Tri juga gondrong Si Riko Antono tuh Bali kan? Sebenernya Riko juga gondrong sebenernya Riko Bali Asal Riko Bali Asal Bali Bukan berdarah Bali ya Bukan ya Darah Bali Darah Bali juga Oh darah Bali juga Bali lah Darah Bali Bali Tapi emang dia bukan Eh sorry Dia Chinese Bali lah Iya Tapi dia bukan pribumi Bali Kalo pribumi Bali kan udah made Apa-apa dan kadanya Kayak Cokor Daraka Oh iya Cokor Daraka maksudnya Iya Bukan gondrong Sempet gondrong kah? Sempet gondrong siapa dia Cokor Daraka Cokor Daraka Kalo ga salah sempet era itu tuh Pas digandung Oh digandung Gondrong Gondrong Salah lu dah Gua tau dia di Aspak Ah Swaddi Benara Swaddi Benara Juuri Tapi ada kelas lu dengan kelas kita juga Andi Batam Yes Andi Batam, Mbot Mbot Di Aspak Iya Waktu gue Rico juga tiga deh Iya Rico tiga Iya Rico dulu kenapa dia bagus Karena emang dia ngelakuin semuanya Dari bawah Rico ya Itu sepatu-sepatu senior-senior tuh Kok bawain sepatu gue Kok bawain sepatu gue Tapi dia tetep bawain tas Apa Tas bola Dibawain sama dia Tiga tahun tuh Kan kelas satu, kelas dua, kelas tiga Tiga tahun tuh dia gitu terus Jadi emang Karena ke-build gitu loh Mentalnya dia ke-build Makanya dia Kalo gue gak kaget kalo dia jadi pemain besar Seperti apa yang gue liat Gue gak kaget Karena gue ngeliat sendiri dengan mata kepala gue sendiri Extra latihannya Terus Istilahnya Di iniin sama senior-seniornya Disuruh-suruh apa Gak ngelawan, gak apa Gue saksinya Si Rico tuh ya Rico gue saksinya Tapi emang ya Di angkatan kita pun begitu ya Angkatan lu kok ya Maksudnya ya Yang di anak basket Bukan ya kan lu anak basket Kayak lu disuruh nyapu lapangan dulu Dari daun Dari daun Iya 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 Kalo dulu kan begitu Iya 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 Dulu begitu Casi ya Kita Batam masih ngalaman ya Casi Kidal Kidal Iya 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 Andri Tiara Andri Tiara Andri Tiara Almarhum Acel Wah Acel X Factor X Factor Itu Acel udah jago banget ya Gue tak Bung lu Pemain-pemainnya cepet Gue mah ahli budi mansyah kok Ternyap Iya Acel mainnya showtime juga ya Ya Jadi gini kalo buat gue Mungkin pengamatan gue yang mirip kayak gue Acel Kelly Wuh Kelly Purwanto Oh Kelly Purwanto Oh ini statement deh Hmm Statement tuh Kelly Acel Statement tuh Kelly Kelly masih main ya Masih 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 Kalo Andri Batam gimana menurut Andri Batam Posisinya beda Beda posisinya Dia forward Bukan forward ya kak ya Iya forward 34 kan 32 Kalo Kak Budi point guard Gue point guard Dia pernah nombok juga tuh ya Siapa? Oh iya bisa 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 Kan tinggi waktu kita SMA juga lebih tinggi Jadi selu paling Segue sih Terus 185 ada? Batam 185 Yes Batam 185 Fit 185 Tapi adeknya udah agak kecil ya Yudi Yudi Batam Iya Adekolos kita ada? Erik Subayang Erik Subayang Jancuk Jancuk Idra Bagong Idra Bagong Ih Jancuk kemana ya? Dibasit kayaknya udah ga ada ya Siapa siapa ya? Jancuk Jancuk Siapa namanya Jancuk itu? Idra Bagong Oh iya 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 Ada ada dia manajernya Hawks sekarang Oh gitu Hawks Hawks tanggerang Iya dia manajernya sekarang Ya maksud gue kalo kita bicari tokrokan seumur hidup Eh tapi Suban angkatan lu ga? Atas Suban angkatan lu sana tas Suban Arah Maurice Iya Arah kemana ya? Sempet di SM tapi ya? Gak gak sempet Maurice abangnya Popo kan? Maurice abangnya Popo Iya 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 Arah jago Waktunya Arah Arah tapi Kalo lu bahas sama dia Maksudnya ini udah biangnya Maksud gue tadi gue mau bahas Ya SM3 seumur hidup tuh image nya basket Nah ini satu biangnya udah bentuk udah Lo ga bisa ngebahas nama lain selain Tapi yang gue prihatinin ya inilah generasi sekarang nih Generasi sekarang nih Karena emang karena Sebenernya sama keperbanan sih kakeknya Menurut gue SM3 sekarang Tidak ada jalur olahraga Iya Udah ga ada lagi rujukan Iya dia fokus pendidikan kayaknya Tapi ya Disayangkan sih Ya gue denger terakhir nih Gue sih gak takut nih bukan disini Jeremy kemarin bawa Bolden Itu aja perjuangan Kenapa? Sama kepala sekolahnya? Iya ga dikasih Tapi alumni turun tangan kan gue udah di grup situ Turun tangan akhirnya dikasih Ya kalo gue sesimpel sebagai alumni Tapi ya jam pulang ke sekolah kok Ini Bolden loh Ex-Pomain NBA Timnas mau kasih coaching klinik Nah Setengah jam Kemarin gue ngobrol sama Anak SM3 lulusan tahun 2014 Oke Namanya Gangga Dari penyanyi sekarang Dari penyanyi sekarang Gak ga Gak tau Dia bilang Susah bang Sekarang basket Kita main di luar Tapi juara di luar Bikin grup sendiri Anak-anak tiga sendiri Tapi mainnya di luar Gak pake nama sekolah Oh gitu Apaan namanya? Kok ada kejuaraan di luar tapi gak pake nama sekolah? Gak kayak ngadu-ngadu Oh separi Nama timnya The Gofars Oh iya Oh iya Dinaikin I can't Iya masa The Gofars Si Gangga basket gak? Basket Oh basket Gangga Iya basket nih Terus yang gue denger kemarin juga Selama covid Timnya mau pake lapangan Di sekolah tapi gak bisa Makanya di luar Wah Oh iya Padahal kita ada tiga lapangan kan? Iya tiga lapangan Jadi kalo misalnya masalah waktu pandemi Ya lebih bagus main di sekolah dong Daripada di luar Habisnya Iya 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 Tapi gak dikasih Padahal tiga mencetak Main basket Tapi gue pernah nanya pak Kak Budi Misal dengan bakat lu sejago ini SMA lu gak di tiga Nah gimana itu? Kalo menurut dia Malah main gue lebih gila kali kok Hah? Karena bolanya di gue sendiri Ya iyalah Tiga kan banyak yang jago tetep Oh Walaupun dia jurnalnya tetep Iya bener Gitu tuh? Iya iya bener Bener Bisa lu masuk kapal Bisa terbang Ya jangan terbang Ya jangan terbang Yang basket yang bagus Emang ada kapal yang basket Iya makanya Yang basket banget ya siapa ya Tuak tuak Yemik Anjingnya nih Budi Satu buda Satu buda Itu berdua sih basket Tauran Budi Gak ada co Kayak si Tauran sih ya Niatanya si Tauran Pembunuh gue Satu budut Masa diem Cocok Cocok Di doa sendiri yang jago Tapi jangan salah Kak Budi itu lulusnya terhitung Ragunan Pak Hah? Kok jadi Ragunan? Iya Jadi gini Ceritanya iya Kelas-kelas tiga Dari tahun pertama gue masuk kelas tiga Itu kan gak pernah sekolah tuh Sampai Pertengahan tahun Eh Sampai mau Tujuh Eh gak gak Lima atau empat bulan mau Epta Eptanas Itu gak pernah sekolah tuh Karena kan TC kan Pas kalinya gue sekolah Kan kebetulan udah gak ada apa-apa kan Ya itu lah empat bulan sebelum Epta Eptanas Sudah Tauran manggil Bud Ya pak Lo kayaknya harus pindah deh Kalau dia Iya Tapi buat gue nih Padahal baik banget Karena Ngasih solusi kan Karena pada saat itu kan kepala sekolahnya Pak Julius Oh gue gak ngalamin tuh Pak Julius Tanggang Si Tanggang buat Bukan Pak Julius yang sebelumnya di SMA 70 Oh oke Gitu Jadi dia gantiin Pak Didi Yang lagunya Maria ya Julius Tanggang Julius Tanggang lagunya Maria Bukan Akhirnya Tuhan Memanggil Oh iya bener ya Maria Lu marah oke Iya Oke makanya Saunya disini Terus yaudah gue dipanggil Lo kayaknya gak lulus nih Bud Gimana Lo pindah aja ke Ragunan Oh Pindahnya gimana Pak Ya udah lo pindah ke Ragunan Lo pindah ke Ragunan Tapi Pindahnya bukan Pindah dalam arti kata pindah Cuman kara-kara Eptanasnya Ya lo emang udah Pindah semuanya Gue jadi murid Murid Ragunan 4 bulan terakhir tuh Yaudah Yaudah Pak gak apa-apa Maksudnya gue tinggal kelas lagi SMP gue udah tinggal kelas Yaudah lah Yaudah Gue pindah Nah semenjak Gue pindah itu Selama 4 bulan Tiga gak pernah juara Ya Jadi gini Ragunan lawan SMP3 Ragunan gak pernah menang Ada Budi Jordan Begitu dia pindah Pindah nih Ronaldonya pindah nih Kebalikannya Iya SMP3 kalah Tapi sekali-sekali SMP3 menang sekali Sekali-sekali 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 Sekali Pas lo cabut tuh sekali doang Sekali menang Selama 4 bulan Jadi 4 bulan itu Misalnya sebulan tuh 2 event 2-3 event Sebulan Ya gitu lah Ya mungkin Belak-belak Hampir 11-12 lagi Ya 11-12 event lah Itu menang sekali doang Padahal rumah gue setiap Budi deketin apa gak? Far Woi Kasih dia lagi Kamer Oh lu buat ganti Budi nih? Iya Gue butuh the next Budi Jordan Gila Pinjem bending dong Dulu Tapi lu dulu klubnya apa? Apa? Gue enggak enggak ada klub gue Adion gue Adion ya Baru bawa-bawa gue keluar Adion ya Adion Enggak prestasi lu dibattlin dong sama kak Budi kan Kak Budi tim last nih crash dulu Isai makan lu Yang tim apa? Enggak Yang tim dicabut sama pasar minggu apa? Oh iya Gue sebenernya kan Kambut Gue sebenernya kan Lokasi gue Lokasi kita kan waktu itu kan di area yang sama Keluaran menteng atas lah ya Iya Pasar manggis Cuma pada saat Waktu mau ke Porda kan di adu dulu tuh antar kelurahan Saking ienya gue Pada saat itu Pasar minggu narik gue tuh Sempet Masih lumayan kan Pecapatan Iya Kelurahan pasar minggu Berarti lu all star kelurahannya Iya Gue tarik tuh Dulu sama Mas Perry Oh Perry Adi Ansi Oh Iya Iya Mas Perry itu Masih hidup Rumahnya di Gangso Andi Iya bener Istrinya tuh Kangjus Emang bener Tapi banget Iya bener 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 Ada Perry Alliancy Yang gemuk Oh beda Beda Ini gak gemuk kurus Sampai sekarang sama deh Potongan gitu Sama Sama itu pelatih 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 Belatih Bener itu Kangjus Jadi Gue lebih dalam kan Bang Sekali lagi sorry ya pak Siapa Perry Sorry bang Kalo ketemu lu tikem aja bang Iya Gue dilatih dia dulu Oke Iya Gue dilatih dia All Star Asia Dan All Star Kecamatan Gue Gue diadu sama kecamatan Ciledug waktu itu Gue inget banget tuh Sebanding Iya emang kagak Emang kagak Dan waktu itu gue cabut juga Pas percandingan gue gak ikut Maknanya lo dijengah Emang beresket Bukan itu Apa? Lu jujur Hitam Iya Iya Bapak kan udah lewat Ting.. Donng.. DoNg.. Oh berarti dia ga bisa bedain nih Aku nya nggak profesional Yang ikan apa yang.. Itu.. Dua-duanya kan berbarengan Berbarengan itu Oh iya lo konsisten matched hias Olrar pasar minggu aja lo cabut Padahal dari size si Oke Technology Size lho nih Sayang terjerbab kelawa hitam hahaha dia tuh dulu ada spesialnya, backward valuation anjay wey maksudnya itu spesial dong tuh pelanggaran deh eh tapi itu spesial juga iya karena misalnya itu doang iya bener 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 the master of backward valuation iya 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 bener juga the master of out of bones atau pun hahaha nah sohib kita bobo ya rumahnya deket iya guntur tau 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 gue bobo ya tapi ga deket ya tapi tau tau iya 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 buntur dulu basket sih meraja itu iya iya dulu kalo angkatan gue tuh kayak bobi bobi yang kidal yang tinggi hitam yang main nyakir mulu jauh sih dibawah lo kabut bobi main di e jago jago iya pasti tau lah iya pasti juga lagi raja aja sampe ga tau kalo klinik justru sama kacecep di guntur dulu jaman dulu lo pernah pernah dateng pernah dateng pernah dateng maksudnya coaching klinik iya kayak klinik gitu ga mungkin dulu bukan bukan coaching klinik lah namanya cuman dateng main aja latihan bareng lah iya latihan bareng latihan bareng dulu anak situ dilatih sama gitu kok tapi dribble gimana dak yang itu dribble kan gue dulu sampe sampe spider dribble gue pelajarin iya yang tak 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 gitu tak 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 gitu iya kalo pasing yang gini tak tak itu gue sempet sempet jujur sempet yang pake sekut kayak siapa? jason william jason william itu itu ga? kagak itu ga itu belum nembak leap lo yang gini juga sempet gue yang gini tak no look plus posisi shooting gimana? posisi shooting iya oh deh gue tau dia free throw gini-gini pipi dulu itu just laktan jason 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 coba gimana? free throw lo coba kanan lo? iya lo tergantung tumpuan lo yang mana kalo gue kan kanan iya oke ini ngedorong iya oke ini formasi kiri gitu gue ga pernah shootnya itu yang lempeng gue harus ke atas bola tuh jadi operable operable tergantung kanan kiri cepet nih lo ayak-ayak ayak-ayak mana 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 ayak-ayak ada penyamin nah lo lubes belajar kan? agak asli bureau basket kampung gue juara gue juara basket kampung Bola-bolanya beli di Gramet ya? Yang membeli Kau jaman dulu Mikasa Membeli kemembelan aja kias outdoor Iya mikasa outdoor merah kan Iya ada bintangnya Dari bolanya aneh tuh kemembelan Masa dia sempet Masa dia neliti om kemembelan bola aja Kagak Alasan aja lagi Makan pantulnya rada kurang nih yang dari Dunkin Donut Yang ada iklan sprit Aji 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 Dulu tahun 90an ada iklan Hakim Ulajuwon Coca-Cola Sama Dodger disini Dodger sama Johnny Oh kalau Dodger anak 34 Johnny anak 3 Kok sama Hakim Ulajuwon tuh? Iya model iklan ya TV sih Tapi Hakim Ulajuwon tuh player yang Segani Michael Jordan nih Segan dia segan Kalo gue gak toret I wanna be like my Cuman gue susah tuh Ngeset nyarinya iklan gue itu Yang versi lu ya? Enggak Jadi gue Gue, Mas Romy Hakim Rahman Istrinya yang sekarang Mbak Maya, Rifah Bayu sama Siapa adanya Bayu? Bintang 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 berapa? Karena waktu itu kan Si Gatorade itu yang datangin kan Mas Dudi Dudi Bapaknya Bayu Bintang Ya kita jadi iklan lah versi Indonesianya Ya gue Ada, gue cari cari tuh kok gak ada ada Ya itu pada Gak ada, padanya dulu keluar di TV itu keluar Ada, ada Gatorade ya Yang tuh cipet botol ini Cetek, cetek, cetek tetektek, tetektek, tetektek susah banget gua nyari tuh minuman yang kayak lo abis minum nutrisari udah abis lo isi air lagi tuh rasanya kayak gitu tuh eh manis kagak apa yang ada? iya 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 kaya manis-manis muselin gitu dulu manis apa engga sih sebenernya dulu manis apa engga coba lo tentuin rasanya nutrisari udah dua kali bikin iya bener 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 manis-manis, engga engga yaudah tentuin yang mana di tengah-tengah itu samar iya tapi itu dulu, sekarang budi apa aja aktivitasnya nih? aktivitas gua sekarang gua vice president di bumi borneo iya di bajunya klub basket bumi borneo ini kok bruneo? iya nama sebutan bruneo nama slang ya nama bruneo gitu gua membantu owner-owner di bumi borneo gimana caranya ngebuild ya biar gua ga sempurna tapi at least pengalaman gua sebagai pemain terus gua jadi coach asisten coach gua mengamati si manajer-manajer sama owner-owner nih gimana sih dia me-serve pemain-pemainnya nah gua gua kasih ke mereka ini begini 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 mungkin gua ga sempurna ya, gua ga sempurna tapi at least ada pengalaman gua jauh dari kata sempurna kalo buat soal itu gua belom lah pengalaman kan lebih berharga bro ya ga ada sekolahnya bro ga ada sekolahnya lu ada yang textbook yang ga didapet dari pergabungan pengalaman ga? ya kan orang kaya di dunia ga sekolah tuh ya kan siapa sih? Pak Zuckerberg ga sekolah, ga lulus ga maksudnya sekolah tapi ga lulus ga kuliah iya gitu pas presidennya pas presiden terus kalo kemaren gua juga alhamdulillah masih dipercaya menangani tim nasional 3x3 di Vietnam gagal gagal tapi yang sebelumnya mendali mendali perak mendali perak ya up and down lah tapi semua apa yang gua nikmati pada umur gua 47 sekarang jadi waktunya gua untuk istilahnya mendedikasikan apa yang gua punya ke orang-orang di sekitar gua yang masih muda kalo kata orang-orang hebat di dunia ya bilang di start di umur kita 40 kita harus sharing nih sama orang begitu ya? karena ilmu lu percuma iya tapi gua ga pernah ga pernah nonton Jack Ma ga pernah nonton A ga pernah nonton B yang mereka bilang lu harus begini gua ga pernah laluri aja ya sama kayak dulu gua basket awalnya ya begitu aja ga pernah gua create untuk gua seperti ini ada pemain muda yang nanya-nanya sama lu lu ladenin iya gua ladenin iya gua ladenin informatif gua ladenin gua ladenin gua mabok aja gua ladenin iya itu juga iya kadang ga kemana-mana dia ladenin aja tapi gua ladenin bisa macem-macem iya bener-bener iya ini waktunya gua buat gua memberikan dedikasi gua apa yang pernah gua dapet berarti lu ga merasa senior nih gua ini nggak nggak pernah sih ya mungkin Rico yang gua gua sama Rico juga istilahnya deket baru lah tapi alhamdulillah intinya gini ya judulnya Rico ya dia pernah kepleset iya gua tau iya karena gua sayang sama dia dia insane streetball gua konvensional tapi gua respect sama dia sama insane sama yang lain lah sama yang lain di streetball sayang lah gue karena gua sayang gua tegor tapi gua ga marahin dia gua tegor gua tegor gitu terus orang-orang bilang Mas Bud lu kenapa sih masih ngomong sama dia gua masih ini sama dia ya kenapa setiap manusia bikin kesalahan kok gua juga pernah bikin kesalahan pernah tapi yang kesalahan itu kan paling cuma sekali dua kali tapi nggak bisa diperbaikin tapi apa yang mereka perbuat kan nggak bisa menutupkan apa kesalahan dia nggak bisa menutupkan itu 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 karena kalo kita melihat kesalahannya doang itu namanya cancel culture iya pernah gua bercerita sama orang-orang gua ada satu orang sosok pebasket di Indonesia apa sosok apa istilahnya ini basket toko basket toko basket di Indonesia gua nggak suka sama ada orang nih dalam hati kata dalam hati kata gua nih ini anjing nih orang nih anjing nih sombong banget ini banget sih frontal banget ini banget sombong banget tapi di sisi lain dia buat perkembangan basket Indonesia ada perannya ada perannya tapi kan gua harus menilai dia di satu di satu su apa harus melihat di semua sisi di semua sisi nggak hanya sudut satu sudut doang di satu sudut yang gua lihat dia emang anjing nih orang tapi di sudut lain kan dia bagus bagus iya bener-bener jadi gua pas gua ketemu dia ya gua tetep berteman tapi di sisi lain lu anjing itu aja iya 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 tapi gua tetep berteman ya jangan kan gitu deh bini gua selingkuh nih bini gua yang kedua nih bukan misalnya emang iya oke baik oke baik oke baik oke baik ya gausah siap si mawar selingkuh ya kan mawar selingkuh ya kan selingkuh ketahuan jelas ketahuan orangnya tau ketemu mau sama gua udah mau itu kalo mau di abisin abis abis lah tapi gua ga mau yaudah gua maafin tapi abis itu apa jadi sahabat gua sampe dia meninggal oke tapi itu gua ga emang create gua seperti itu ya tapi emang ya begitu aja kalo kata siapnya kalo kata siapnya pacar aja Cindy Burr siapnya siapa Selena Gomez oh mantaranya ya kill him with kindness heee ga tau ga tau artinya apa coba lu jawab dulu ngebunduh dengan kindness aja k kindness apa kain kain tuh kain kain kebaikan kain kain masa bunuh kain bunuh bunuh dengan kebaikan gua sih ga ngerti tapi lu mungkin ga ngerti juga tapi jawaban lu pasti lucu hahaha ga gua jawab aja sebenernya kain kan sama kain iya iya tapi apakah pengaruh umurnya atau pengalamannya jadinya lu lebih bijak dalam menghadapi semuanya yang tadi lu bilang di awal karena gue ada gue 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 bergaul sama yang tua-tua terus oh belajar itu dari kebeboannya dia iya iya kepintarannya dia iya gua banyak belajar dari mereka-mereka dan lu udah beruntungnya dia udah mendapatkan lebih cepat daripada orang-orang seumuran lu iya betul makanya kan waktu itu Cece pernah bilang kan ini emang Budi emang kecepatan untuk di expose atau di apa-apa terlalu cepat gitu tapi omongan kakak gue itu si Cece itu gua ga pernah merasa kayak begitu ya tapi kan orang menilai kakak gue kan orang di luar gue juga kan yang menilai lu menilai gua gitu iya jadi kalo orang-orang yang star syndrome merasa beuh ya lu tanya dia aja ada yang mentang-mentang ikut apa tim nasional gara-gara Teh is evil bencak-bencak gimana gimana ceritanya jaduh sebelum kita mulai pertanyaan sebelum menjawab Riko kan tadi mau ceritanya kita ceritanya dulu iya iya ini bab kelima apa ke enam nih? iya ah udah nih daftar pustaka apa om Bud iya kasih jawaban ketika gue nyebutin nama-nama ini yes impresi lu lah iya yang pertama ini sumargo pebasket sombong oke pak mulai sombong udah mengklaim tuh pebasket sombong yang kata orang-orang dia wajar sombong jago iya lu gimana? buat gue dia tuh ya karena gue dia junior gue ya dari cara dia latihan cara dia pengen maju cara dia pengen improve kerja kerasnya dia gue thumbs up tapi ada sisi lain yang bikin gue kecewa sama dia istilahnya apa ya attitude respect sama orang-orang di sekitarnya dia makanya kalo dia ngajakin collabs atau apa gue gak mau mungkin gue tau juga menurut lu jadi sumargo jago gak? jago jago? jago? jago semua gue akuin dia jago iya iya gue akuin semua juga ngakuin sama temen-temen menurut gue juga Kak Budi udah apa punya empire-nya sendiri lah dunia dia basket iya jadi untuk explore terlalu jauh ya dia udah punya dunia sendiri udah nyaman dengan apa yang dijalankan eh Bud lo kan ada mungkin lo punya duit eh bisnis ini gue gak gue gak disitu bro gue sampe kapanpun gue akan di basket sampe kapanpun sampe gue mungkin mau mau memanggil gue Tuhan memanggil gue gue akan di basket malah gue punya mimpi nih gue dipanggil Tuhan ada 8 basket gokil anjir gue punya mimpi gitu iya tapi kan gue balik lagi ke Tuhan ya mau ambil mau ambil gue dimana ya kan gak tau kalo ambil gue di tempat karaoke kan iya kan iya iya ya bener kalo busa ya busa lu aja lu aja gitu-gitu juga kan lu aja lu aja ya jangan gitu lah ya jangan gitu lah ya jangan gitu lah abis ingat gigi lu tuh oke ini dari kacamata gue yang awam basket ya yang kedua Daniel Wenas oh Daniel Wenas ya Daniel Wenas sebenernya gue fine-fine aja cuman ada ada masalah sama gue dia personal yang baik buat gue tapi ada triggernya waktu masalah di YPK tuh waktu covid waktu covid istilahnya dia meng-announce di IG-nya dia tentang istilahnya kalo di YPK ini udah terjadi penularan covid oke gue kan disitu pengelola nah nah dianya sendiri aja waktu kejadian itu dia gak ada di lapangan gak ada di TKP iya 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 yang sebenernya terjadi ya dia cuman tau waktu ada orang apa di istar story ya istar story ya istar story terus dia repost lagi ya dia repost lagi dia taunya itu doang kan yang sebenernya dia gak tau itu dan orang yang kena covid itu whatsapp gue mas bud gue minta maaf ya kok jadi bergulirnya kayak begini banget nih kenapa iya gak apa-apa emang lo sebenernya gimana sih lo kena dimana gue sih gak yakin kena di YPK kata dia kata dia tapi emang bener kan yang namanya kena itu kan tunggu berapa hari kemudian betul betul kita gak tau gak tau kena dimana pastinya tapi sebelum gue ke YPK ya sebelum gue ke YPK gue pernah main di lapangan bulls pernah main di pati unus pernah main di bla 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 tapi waktu di YPK emang gue emang demam abis main basket gue demam tapi kan gak mungkin ya yang namanya kena covid kena disitu langsung demam gak mungkin langsung ada inkubasinya yes itu istadokternya dia minta maaf sama gue nih orang enggak gak apa-apa is oke gitu si yang direpost Daniel Wenas itu enggak si yang kena covid ya yang kena covid ya yang istilahnya yang menjadi suspek iya 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 gitu loh nah yang gue tau ya si D ini dapet mau nge-repost itu dapet kalo gak usah dari entahlah siapalah gitu entah siapa nah orangnya ini nelfon gue lagi hmm nelfon gue lagi tadinya gue nelfon pacok tapi pacok lagi di pulau nelfon gue karena gue pengelola kan yang emang gue orang pengelolanya mas bud anak tiga juga lah mas bud gue minta maaf ya gue sempet repost gini 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 gue minta maaf gue gak tau gini gini gue minta dia minta maaf nah lu sama Daniel gimana? ya buat gue fine gue sampe sekarang gak apa-apa kalo ketemu Daniel Daniel negor ya gak apa-apa gak apa-apa gak apa-apa pas saat itu tuh dia ada obrolan sama lu? gak ada sama sekali gak ada gak ada minta maaf apa-apa gak gak ada tapi secara secara basket menurut lu sosok Daniel gimana gimana? ya biasa aja ya cuman menang IG aja udah gitu aja ya emang bener lah ya emang bener lah ya mungkin kalo anak-anak lain kan gak bisa ngomong kayak gue kan ya kalo gue ya apa adanya aja ya sorry deh ya emang apa adanya gue ya ini pendapat pribadi dong oke oke nih pertanyaan tiga nih sosok pocong buh kayak kuis buh buh insen riko streetball iya karena ada di masa ngebasket beneran atlet sama yang entertaining nih ibarat kata nih ya streetball gitu kan yang peraturannya beda banget ada gesekan berat tuh apa sih lu badut doang lu gitu lu nilainya gimana nih insen riko awalnya iya apalagi insen iya karena waktu itu gue gak terfokus ke riko iya ya sama lah kayak orang manusia normal pada umumnya dan pada saat itu gue juga pemain basket konvensional ya gue bilang ini apa sih gitu loh tapi itu kan 4 tahun lah gue cermati gue waktu itu kan udah ada youtube kan udah ada youtube dong pada saat itu kan udah ada youtube ternyata ada nih gitu enggak bukan maksudnya ini part of the basketball biar bagaimanapun gue nonton tuh semua tuh streetball n1 apa oke mana oke menjual dan orang-orang yang disini even dia bukan kelas NBA kelas NCEE tapi ini part of the part of apa basketball yang emang harus diapresiasi terlepas gimana pun juga tapi akhirnya gue yang istilahnya gue yang mengemerdam merdam apa sih istilahnya emosi ya bukan emosi sih apa sih opini opini gue meredam opini gue supaya gue net membaur iya 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 dan kebetulan pada saat itu gue pacaran sama Nani yang notobene visinya mahaka buat jarum membuat streetball streetball setahun dua tahun yaudah akhirnya gue biasa aja itu manusiawi lah gue gak membela diri tapi itu proses untuk tahu dalamnya tuh gimana sih jadi bener ya bener sama kayak 3x3 3x3 nih gue sekarang jadi head coach loh oh iya tim nasional perak pertama Indonesia gue head coachnya tapi dulu gue kayak apa gue benci sama 3x3 apaan sih nih apaan sih nih tai nih eh bener tapi kan tuh gue belum belum tahu tentang 3x3 tuh kayak apa karena 3x3 ya hitungannya baru juga di Indonesia tapi pas gue ngedalami ngedalami ya balik lagi kayak eh ini part of the basketball gue gak bisa menghindar dulu ada crash bone ya iya crash bone ada crash bone malah yang gue liat yang gue rasain yang tadinya gue benci jadi cinta hmm hmm suka gitu tuh tak kenal sama kata sayang iya maka lo benci sama gue lah loh jadi cinta iya abis itu abis cinta honeymoon kembali iyaaah hahaha 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 gitu tapi ini 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 true true story iya bukan karena kita minum ya bukan karena kita minum nih sorry kalau gue sih gak minum gue cuman aus aja iya bener tapi sempet tuh ya ada ya pemain konvensional basket atlet basket yang basket pro lah ya iya sama yang atlet streetball tuh ada yang kayak gitu kan ada gap ada ada itu gue akuin ada cuman gue gak gak mau ada di area itu area itu itu biar mereka aja hmm karena pada saat itu gue udah mulai apa udah umur lah hmm ngapain sih ribut ribut gitu tapi kabut bukannya sekarang yang atlet 3x3 justru dari pemain pro juga ya iya karena kita gak belum ada istilahnya belum ada ini ya belum ada regulasi 3x3 belum ada ekosistem oh jadi gak 5 on 5 udah ada ekosistem jadi gak ada orang yang murni main 3x3 gitu ya iyaaah kalau Filipin kan udah ada liganya 3x3 iyaaah di mall tuh biasanya iyaaah udah ada PBA 3x3 udah ada kalau kita kan ya udah ada tapi masih setengah-setengah lah hmmm Gojek tuh pernah eh belum belum gue sebutin gak apa-apa Gojek tuh Gojek 3x3 udah pernah ada gitu loh tapi gak konsisten tapi kalau Filipin Cina TIP Core Jepang Serbia Amerika yang ini gue tau ya mereka udah konsisten tapi kita belum ada kita bener-bener Liga Profesionalnya 3x3 itu belum ada gitu hmm jadi buat gue gue sayangin juga ini menarik nih soalnya kan gue awam ya basket ya gitu kan nama-nama itu kan yang Denny Sumargo Denny Lwenas kan yang pop banget ya iyaaah iyaaah apa ini apa ini nah bergerak pertanyaan gue soal artis-artis yang punya klub basket beng 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 gitu hmm fenomennya fenomennya ini menurut lu gimana? gue sih gak mau ikut campur terlalu deep ya tentang dia tuh ada apa di basket gue sih responnya positif hmm Raffi, Baim, Gading gue responnya positif mau majuin ya karena buat gue ee dengan adanya mereka juga secara tidak langsung industri basket Indonesia itu going up hmm menarik masa minimal yes menarik masa gitu tapi gak menarik masa juga menarik ini juga hmm investor investor gitu gue sangat welcome sama mereka tapi dari pertama kali mereka itu gue wealth emang gak ada rasa benci gitu ya sirik atau gak ada emang welcome welcome aja welcome welcome aja karena gue gue pribadi juga pengen basket Indonesia itu setara nih sama ya kita yang deket aja deh yang deket aja ya PBE Filipin Filipin gue pengen setara sama mereka tapi setara itu kan gak bisa setahun dua tahun Filipin PBE itu dari tahun 75 bro gila ya Juni, Juli, Agustus kalau gak salah itu berdiri PBE sekarang tuh ada proses yang panjang tuh nah kita gobat sama IBL MBL MBL iya iya kan tapi kan gue secara orang yang sekarang nih iya pemahar pemahar pemaharti pemaharti basket terlepas gue juga ada di lingkaran tim nasional gue pengen basket di Indonesia itu maju kayak negara-negara maju yang di Asia Filipin Korea Jepang Malaysia di bawah kita Thailand di bawah kita ini masalah 3 di bawah tapi kan buat gue pribadi masak kita gak bisa jadi Filipin sama kita sama-sama makan nah kulturnya sama mukanya sama mukanya sama makannya juga babi ada juga orang yang istilahnya makan babi aja ade iya bener bener ade tempat masas itu juga ade karaoke juga ade sama gak ada yang beda bedanya disini gak ada tutuk-tuk patrol aja iya satu sama kalo kita kan aku cinta padamu kan kalo disana mahal kita iya kan iya 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 itu bedanya itu doang iya 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 bahasanya misalnya wah mahal nih disana juga mahal iya iya mehel paling bahasanya mehel mehel kalo mehel yang buat digigit tuh mehel jauh gila jauh beha tuh beda b pengen kences nih ya gitu iya 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 kayak sekarang kita dapet emas si games ada derick ada yang generasi derick gua cukup bangga sebagai derick bilangnya itu jordana indonesia juga tuh gua gak enggak gak gua gak rasa bukan gitu ada ada sebuah channel youtube menjuluki dia itu oh bukan gak kredibel lah ya enggak dan gua gak pernah termasak gua gak merasa tersinggung kapanpun kalo misal ada orang ini jordan ini jordan gua gak pernah karena itu bukan gua yang buat dan gua gak matenin juga kan gitu menarik ya industri basket ini oh menarik kemana ya apalagi sekarang sebelum 2023 world cup ini emang graphic basket apa bisnis activity basket itu akan going up jadi mengerucut ya 2023 kita tuan rumah world cup tau gak lo wih disini ini tiga tuan rumah ya jepang, filipin, indonesia fil dunia fil dunia lo bayangin amerika disini pool ya lo bayangin tuh tapi gua gak mau kalo amerika main disini kenapa tuh karena kita gak ngasihin duit banyak karena semua mungkin diatur sama amerika dia punya rule sendiri untuk mencendai segala macem tuh pak oh iya iya kotel beda iya mungkin ya mungkin 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 jadi 2023 2023 pil dunia di indonesia salah satu dari tiga negara makanya lagi dibangun ada ivan jamorano dong bukan ivan jamorano ivan gunawan salah ya salah 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 ivan salah pak bukan bukan iya wanjeng boleh juga berarti nih ibar kata nih industri olahraga di indonesia lagi bergairah nih khususnya basket khususnya basket iya iya trend positif lah trend positif yes si west bandit si Gading ya Gading Ran Silgon Raffi terus si Baim SM Raffi 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 tapi dia enggak gak lulus sama kayak gue jangan ngomong kita lu keceplor kita aja gue kok gue lulus tapi FIBA ini malah tiga juga tuh iya gila oh lagi positif nih positif positif gue seleng banget ini terlepas buat gue sih emang emang pemikiran ya gue sih bukannya ngejilat ngejilat pantat ya emang ini emang istilahnya emang faktanya adalah emang ini ininya mas eric tohir tapi presidennya IBL juga anak tiga lu sekarang Junas iya iya oh iya Junas president director iya mas eric ya sama tiga iya iya dia pun sama-sama gue tapi kalo gue kan diragu nanti di Amerika USA apa ya Benes popcorn 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 Junas oh Mario oh Mario iya Mario itu kan yang Cina enggak Melayu enggak kan dia bule tapi kayak bule Mario ini kan Mario ngemuk ah salah salah orang bukan maksud gue maksud TK Budi Mario basket akan jadi batal bukan ya bukan 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 oh my bad my bad my bad my bad my bad my bad tapi yang penting ada trend positif disitulah banget banget ya kayak kemarin kan kalo kayak Asia Cup ya kan anime biarpun pandemi tapi anime lumayan tuh rambut iya kan apalagi sebelum Asia Cup si Gims kita dapet emas jarah kan gua bangga juga sama mereka kaget guys gua bangga banget sama kalian guys yang di SIGIN Vietnam gua bangga banget karena event gua nanti udah dipanggil Tuhan gua udah enak ada anggapan gini ah Filipina kan bukan yang tim pertama itu tim bagus lagi gila loh siapnya netizen yang bilang itu gak tim bagus itu tim bagus itu tim bagus iya iya cuman pemain-pemainnya pemain-pemain kemarin Archie lah Derick lah Bolden lah itu mereka konsisten konsisten apa setiap situasi yang bagus ya dia permanfaatkan situasi yang dia manfaatkan mana ada Filipina bisa ngejer itu gak ada dari awal leading terus leading terus dua poin atau empat poin tetep leading itu kan mempertahankan situasi kan tapi ya gua gak tau juga kalau ini menurut gua lewat lima poin aja kelar udah kita iya 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 tapi kan itu perjuangan loh iya iya 4 quarter dia bisa bikin konsisten tuh pemain-pemain di Vietnam tuh gua salut 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 gua Archie itu kan tua disitu ya tua senior tapi Archie itu kan ya sorry Niki secara permainan dia emang udah turun tapi dia buat penjembatan buat penengah buat tim pemain senior masih muda dan gak sih yes peran Archie bagus peran Archie bagus peran Archie bagus ada jawato disitu ada jawato gitu malah kalo misalnya kita lihat kenapa kita bisa compete sama Filipina jadi ada beberapa pemain disitu di si tim nasional sea games Vietnam itu mindsetnya udah American culture hmm Derrick Agassi jawato Archie lo bayangin 12 pemain Indonesia next gak tau kapan 12-12 nya Amerika culture lo bayangin aja lu kelar tuh Agassi bagus ya Agassi gitu Andre Agassi kan bukaaaan lo bayangin tau udah ha Andre itu pelawak bukan itu lah nih tapi ke depannya gimana nih Bud nih ke depannya nih apa yang lu harapkan dari basket Indonesia nih entah itu sistemnya regulasinya kah atau apanya gitu ya kalo misalnya gue pribadi mengharapkan terlalu jauh ya inilah yang paling masuk akal deh yang masuk akal aja lah ya iya 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 kita konsisten atau perbasi konsisten tentang regenerasi di Indonesia hmm buat gue Indonesia itu besar hmm Aceh, Papua gimana caranya pebasket-pebasket generasi muda di Aceh Sumatera Jawa Kalimantan Sulawesi Maluku Irian itu terpantau hmm PRnya duit anggaran anggaran ya sama World Cup emang lu bikin lapangan basket ini emang cuman 500 ribu ya itu hampir 1 triliunan loh ya kita ngadain FIBA emang cuman 500 juta itu miliaran loh hmm emang waktu TCC Games dapet emas emas aja emang cuman 1 miliar nggak 1 miliar loh hmm digit loh dapet emas aja konsekuensinya digit ya miliaran tapi gimana caranya toko-toko basket ini atau yang ada di perbasi ini ya lo konsisten tapi konsistennya positif ya tentang regenerasi pembinaan kultur karena kultur itu emang harus kita pakemin lagi tapi kalo misal anggaran gede tapi penyerapan yang nggak 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 sesuai ya korupsi lah korupsi lah iya ya itu sih belum terjadi sih kalo terjadi gua tempeleng woi tapi ya diharapkan kayak gitu ya ya diharapkan gitu nggak muluk-muluk nggak muluk-muluk lah yang deket-deket aja yang deket-deket aja karena bukan masalah kita menyaingi PBA kita ngalahin basketnya Filipina enggak industrinya iya industrinya doang udah industrinya aja udah ya sekarang kita ngelak di SIGIM emas lah UPH kemarin dibantai sama nomor satunya Indonesia sama nomor satunya Filipina berapa ya seratus berapa tiga puluh berapa iya tapi mungkin orang-orang kecewa tapi gua nggak kecewa eh gua kecewa tapi gua tau kenapa ya di PBA eh di NCAA-nya Filipina itu satu tahun mungkin empat puluh game atau lima puluh game oke di Indonesia lima paling cuman dua puluh game lima liga mahasiswa liga mahasiswa oke dua puluh game ya jauh lah jam terbang sekarang aja jam terbang jauh jam terbang jauh sekarang kalo kampus yang jagung itu sih masih perbandas ya ya masih UPH UPH itu kemarin dikirim makanya lawan Filipina hampir beda selisih seratus oh iya iya bukan BSI bukan BSI tapi yang penting mah ada sisi positif dari semuanya oh iya 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 kita kan kalo ngomongin kekurangan pasti ga ada habisnya kan iya sedangkan gua aja banyak banyak kekurangan bro iya 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 pasti kita bukan manusia sempurna lah tapi kalo kita fokus disitu tuh ngabisin waktu yes yang bener adalah yes siapa nol sih yes yes tanya dulu yes 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 hahaha yang penting mah sisi positifnya trend basket lagi naik nih iya itu itu iya tapi kan satu lagi nih trend basket akan naik sampe 2023 tapi lewat 2023 apa kenapa 2023 World Cup itu oh ngalahin ngalahin ini ya apa namanya hype nya ya iya apakah setelah 2003 kita bisa tetep konsisten iya seperti apa yang dijalanin sebelum 2023 itu PR iya tapi PR kan ga hanya ya sorry bukan ga hanya PRnya Mas Erick Ka Eda Perbasi atau siapa itu kita semua insan basket ya mungkin lolo juga iya gitu kita pengen undang sih Pak Erick Thohir nih kan anak tiga juga iya Mas Erick mau diundang nih mas Mas Erick kaino Mas Erick mau nih Erick mau terus kan Mas Erick Thohir iya terus anak basket iya out school juga anjing bener ga ya lu boleh lu gua bisa ditelepon nih hahaha bu tuh kacamata siapa bud ini Maju Putih siapa bud iya Mas Erick Montres Boston Celtic iya bener oh iya iya Erick Montres tingginya 189 bener bener gue tau banget tinggi di basket ngaruh ga gue gue susah sih ya karena banyak juga pemain yang short yang pendek juga bisa juga Chris Paul ya ga usah kita Asia Cup kemarin deh yang pemain Jepang tuh ada dua orang pendek setinggi setinggi hitam selalu kali tapi itu bisa tapi kalo udah ngemaen di NBA sih udah ga bisa sih kalo kita ngomong NBA ya Chris Paul bisa Chris Paul spot web wih maksi bagus ya itu beda tapi tapi satu diantara seribu kali iya ya sekarang Asia Thomas yang kebot itu aja sekarang ga kepake kepake iya bener padahal dibilang jago jago iya tapi kalo Chris Paul ya emang dia emang jago ya satu banding seribu lah iya sependek pendeknya Chris Paul segue kayaknya iya Chris Paul tinggi juga loh iya 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 180 keatas iya sependek pendeknya dia Chris Paul hmm tinggi kak tinggi 185 dia 185 lo sependek apa 3 kayaknya 3 Stephen Curry juga tinggi kan ada ini kak tinggi ada meteran ga ngapain ngapain lo meterin skillan aja hahaha gitu itu kodong boleh masak kodong iya kodong boleh ntar kita mau tukeran nomor telepon lah iya dan basket kayaknya diam aja dunia hitam nih iya kayaknya pengen ikut campur gitu ya plastiknya tebel nih iya tebel tebel sama tebel sih sama sih bel belnya iya sama-sama gue sebel nih iya aduh susah ga gue tuh sebenernya jiwa gue emang di basket sebenernya jujur nih ya jujur olahraga pertama gue yang ikut kejuaraan adalah basket bola gue ga pernah padahal gue olahraga pertama gue di dunia adalah bola waktu SD di dunia iya iya dong gue ga pernah ikut kasti tapi lo ga usah nyebutin dunia juga sih emang apa ya apa ya di gue iya iya sampe kapan pun emang ini kita dunia olahraga di gue yang pernah gue ikutin kejuaraan adalah basket sebenernya iya 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 di bola gue cuma tarkaman aja sebenernya iya bukan kejuaraan resmi ya ga ada kejuaraan resmi ga pernah kesimpulannya kesimpulannya adalah Dek aduh gue mau ngomong inggris tapi gue mikir nih iya coba sih gitu ga apa apa ya iya coba tapi sih ini mungkin siapa tau tau kan sama kan bisa ini pokoknya intinya gitu lah apa ya in inggris please inti satunya apa ini segala sesuatunya kalo misalkan lo jalan dengan serius sih harusnya sih bisa sih kita di 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 samping ada oh berarti singkat kata hmm sebega be 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 daroboh be 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 kok lo jiwa lo ga stay disitu sih itu dia karena gue kena harika bayang lain iya gue kena harika bayang lain yaitu yaitu iya yang lebih menarik dari bak bisket pada saat itu iya 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 Terima kasih.